Segera, Linlong dan yang lainnya tiba di kota Nanmu. Penatua tertinggi jelas sangat akrab dengan kota Nanmu, jadi dia segera menemukan halaman tempat orang itu tinggal. Setelah mengetuk pintu beberapa saat, terdengar langkah kaki dari dalam. Siapa ini? Di tengah suara-suara itu, pintu halaman terbuka sedikit, dan kepala seorang pemuda yang mengantuk muncul keluar. Anda, melihat Linlong dan yang lainnya, pemuda itu bingung karena dia tidak mengenal Linlong dan yang lainnya. Saya ingin tahu apakah Huanglang, Penatua Huang, ada di sini. Linlong tersenyum. Namun, pemuda itu menggelengkan kepalanya, apa Huanglang, Penatua Huang. Saya tidak mengenalnya. Kamu mengatakan bahwa Gukai datang mencarinya, kata tetua tertinggi di samping Linlong. Saya benar-benar tidak mengenal Penatua Huang ini. Silakan pergi, kata pemuda itu. Setelah mengatakan itu, dia mencoba menutup pintu, tetapi ekspresinya dengan cepat berubah karena dia menyadari bahwa dia tidak dapat menutup pintu sekeras apapun dia berusaha. Dia melihat ke samping dan mengerti karena kaki Linlong menempel di pintu. Serius? Aku sudah mengatakan bahwa aku tidak mengenal Penatua Huang ini, pemuda itu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, Linlong tiba-tiba meraih pakaiannya dan mengangkatnya. Kamu, apa yang kamu coba lakukan? Pria muda itu terkejut. Dia hanya seorang prajurit kelas satu, jadi tentu saja, dia tidak bisa menghindari serangan mendadak Linlong. Tuan muda, ada urusan apa Anda dengan saya? Pada saat ini, seorang pria parubaya keluar dari halaman. Aura yang dipancarkan pria parubaya ini jelas jauh lebih kuat dibandingkan pemuda itu. Dia prajurit kelas tiga, pikir Linlong dalam hati. Halo Tuan, kami di sini untuk mencari Huang Lang, Penatua Huang. Bolehkah saya tahu apakah dia ada di sini? Duo Xiao-Siao, yang berada di samping Linlong, berkata sambil tersenyum. Huang Lang, Penatua Huang. Pria parubaya itu menggelengkan kepalanya, maaf, saya belum pernah mendengar tentang orang ini. Dia berasal dari kota Nanmu sebelumnya, dan dia tinggal di halaman ini. Penatua tertinggi sedikit mengernyit. Aku benar-benar minta maaf, silakan pergi. Pemuda itu menggelengkan kepalanya lagi. Jika kamu tidak memberitahuku, maka aku tidak keberatan membuatmu menghilang dari dunia ini. Linlong berkata dengan dingin. Adik, kami sudah mengatakan bahwa kami tidak mengenal satu sama lain. Apa lagi yang ingin kamu lakukan terhadap kami? Pria parubaya itu tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara dengan marah. Menurutnya, Linlong hanya memaksakan peruntungannya. Linlong tidak ingin membuang kata-kata lagi. Sosoknya melintas saat dia menyerang pria parubaya itu. Wajah pria parubaya itu tenggelam, dan dia buru-buru melancarkan serangan telapak tangan. Namun, ekspresinya dengan cepat berubah. Dia menemukan bahwa serangan Linlong seperti bulan yang dingin. Teknik budidaya atribut S. Dia tidak bisa menahan tangisnya di dalam hatinya. Selain itu, dia juga tahu bahwa Linlong pastinya adalah seorang seniman bela diri level 3 di usia yang begitu muda. Bang! Saat energi telapak tangan menghantam, pria parubaya itu langsung terhuyung mundur hingga terjatuh ke tanah. Tak hanya itu, separuh tubuhnya pun tampak membeku. Siapa ini? Pada saat itulah beberapa orang bergegas keluar dari dua kamar samping. Orang-orang ini segera bergegas ke sisi pria parubaya itu, dan pada saat yang sama, mereka dengan hati-hati menatap kelompok Linlong. Kemudian, dua dari mereka bahkan berencana untuk bergegas menuju Linlong. Namun, sebelum mereka sempat mengambil langkah, pria parubaya yang duduk di tanah sudah berteriak. Berhenti! Patriark, mengapa ini terjadi? Mendengar kata-kata pria parubaya itu, beberapa orang menjadi sangat bingung. Kami bukan tandingan mereka, pria parubaya itu berkata tanpa daya. Patriark, meskipun kita bukan tandingan mereka, kita tidak bisa begitu saja melihat mereka menyerang seperti ini, seseorang segera berkata. Apa yang Anda tahu? Pria parubaya itu langsung memelototinya. Orang itu hanya bisa mengecilkan lehernya. Saudaraku, aku teman lama Huanglang, Gukai. Tolong beritahu dia. Tetua tertinggi memanfaatkan kesempatan itu dan berkata. Gukai, mungkinkah dia adalah tetua tertinggi kota Singu? Pria parubaya itu tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Itu benar. Tetua tertinggi mengangguk. Mendengar kata-kata mereka, semua orang di sekitar pria parubaya itu tercengang. Mereka tidak menyangka bahwa orang yang berdiri di depan mereka sebenarnya adalah tetua tertinggi Akademi Singu. Kalau begitu, ikuti aku. Saat dia berbicara, pria parubaya itu berdiri, berbalik, dan berjalan menuju halaman belakang. Melihatnya seperti ini, yang lain buru-buru memberi jalan untuknya. Adapun penatua tertinggi, Linlong, dan yang lainnya, mereka secara alami mengikutinya. Bagaimana kamu tahu kalau mereka berbohong? Guo Xiao Xiao, yang berada di samping Linlong, bertanya dengan lembut. Saya pikir, Linlong tersenyum acuh tak acuh. Tentu saja, dia tidak menebaknya. Sebaliknya, dia mengandalkan pengalamannya sendiri dan kehendak ilahi yang kuat untuk membedakannya. Baru saja, pemuda dan sang patriark dengan jelas melihat kilatan keterkejutan di wajah mereka ketika mereka menyebut huanglang. Meski hanya sekejap, Linlong tetap menyadarinya. Oleh karena itu, dia secara alami merasa mereka berdua berbohong. Ternyata intuisinya benar. Pria parubaya itu membawa mereka keluar dari halaman belakang dan berjalan menuju bagian belakang halaman. Tidak lama kemudian, mereka berhenti di tengah jalan mendaki gunung. Linlong dan yang lainnya melihat beberapa rumah batu di depan mereka. Penatua Huang ada di sini, kata pria parubaya itu dengan hormat kepada Linlong dan tetua tertinggi Gukai. Keduanya jauh lebih kuat darinya, jadi dia tidak punya pilihan selain bersikap hormat. Huang Lang, Saudara Huang, apakah kamu di sini? Tetua tertinggi segera meninggikan suaranya dan meneriaki rumah-rumah batu di depannya. Setelah beberapa saat, pintu rumah batu di tengah tiba-tiba terbuka, dan seorang lelaki tua keluar. Ketika dia melihat tetua tertinggi, alisnya berkerut rat. Saudara Huang, ini benar-benar kamu. Tetua tertinggi tidak bisa menahan senyum. Gukai, kenapa kamu mencariku di tengah malam? Huang Lang bertanya dengan acuh tak acuh. Saudara Huang, meskipun hubungan kita tidak begitu baik, tidak terlalu buruk sampai-sampai kamu harus bersikap buruk padaku, kan? Tetua tertinggi bingung. Ada urusan apa kamu denganku? Huang Lang bertanya dengan acuh tak acuh. Seperti ini, aku punya dua teman yang telah diracuni oleh racun para pejuang kegelapan yang bekerja lambat. Aku ingin kamu membantu mengobati mereka, kata Lin Long segera. Setelah mendengar kata-kata Lin Long, tatapan Huang Lang melewati Shen Xiaorong dan Shen Xiaoying, yang berada di belakang Lin Long. Masuk, kata Huang Lang. Pada saat yang sama, dia berkata kepada pria parubaya yang membawa Lin Long, serta bawahannya, kalian bisa kembali dulu. Iya, beberapa dari mereka menjawab dengan hormat dan berbalik untuk pergi. Setelah itu, Huang Lang masuk ke rumah batu, dan Lin Long serta yang lainnya mengikutinya masuk. Saudara Huang, terima kasih telah menyelamatkan mereka. Setelah memasuki rumah batu, tetua tertinggi berterima kasih kepada Huang Lang. Siapa sangka Huang Lang akan berkata dengan dingin, kapan saya mengatakan bahwa saya akan menyelamatkan mereka? Saudara Huang, kamu tidak mungkin membiarkan mereka begitu saja, kan? Wajah tetua tertinggi bergerak-gerak. Saya harus membayar mahal untuk mengobati mereka. Saya tidak memiliki tanggung jawab untuk melakukannya, kata Huang Lang. Tetua Huang, jika kamu mentraktir mereka, aku akan memberimu hadiah yang kamu inginkan. Lin Long menatap Huang Lang dan berkata, Siapa yang tahu bahwa Huang Lang akan langsung menggelengkan kepalanya, tidak peduli apa hadiahnya, itu tidak akan mengubah pikiranku. Huang Lang, tidak mungkin. Bagaimana kamu bisa membiarkan mereka begitu saja? Dulu kamu bukan orang seperti itu. Tetua tertinggi yang memanggil Huang Lang sebagai saudara Huang tidak bisa menahan ekspresi jelek di wajahnya. Kamu salah. Aku selalu menjadi orang seperti itu, kata Huang Lang dingin. Dua juta dolar Yongzu seharusnya baik-baik saja, bukan? Setelah mendengar kata-kata tetua tertinggi, Lin Long mengeluarkan dua kartu uang dan meletakkannya di atas meja kayu di depannya. Melihat Lin Long dengan santai mengeluarkan dua juta dolar Yongzu, Guo Xiao Xiao dan yang lainnya tentu saja sedikit terkejut. Mereka mengira Huang Lang akan tergoda oleh dua juta dolar Yongzu. Siapa sangka Huang Lang akan menolak bahkan tanpa menoleh? Tidak. Lalu bagaimana dengan dua juta lagi? Lin Long mengeluarkan dua kartu lagi. Namun, Huang Lang tetap menolak mentah-mentah. Huang Lang, kamu benar-benar meninggalkan mereka dalam kesulitan. Melihat reaksi Huang Lang, tetua tertinggi berkata dengan dingin, seolah dia akan memberi pelajaran pada Huang Lang. Dia tidak menyangka Huang Lang akan memandang sesepuh tertinggi tanpa rasa takut. Kemudian, dia berkata, Tidak peduli apa yang kamu lakukan, aku tidak akan setuju. Satu-satunya hal yang bisa aku lakukan adalah memberitahumu di mana bunga kayu bayangan itu berada. Kalau tidak, aku bahkan tidak akan membiarkanmu masuk ke rumahku, Huang Lang dikatakan. Baiklah, kalau begitu tolong beritahu kami lokasi bunga kayu bayangan, kata Lin Long sambil mengerutkan kening. Karena pihak lain menolak membantu mereka meskipun mereka dipukuli sampai mati, dia tentu saja tidak akan memaksa mereka melakukannya. Lagipula, pihak lain tidak berhutang apapun pada mereka. Tentu saja, jika Sen Xiaorong dan Guo Xiaosiao benar-benar tidak punya tempat tujuan lain, dia tidak akan keberatan melakukannya. Bunga kayu bayangan berada di pemakaman bawah tanah terdekat. Meski tersembunyi, aku tahu lokasi spesifiknya. Aku bisa membawamu ke sana, kata Huang Lang. Kalau begitu tolong bawa aku ke sana, Lin Long segera berkata. Bunga kayu bayangan secara alami adalah bahan yang disebutkan oleh tetua tertinggi. Kemudian, Lin Long melihat ke arah tetua tertinggi dan yang lainnya dan berkata, tetua tertinggi, tolong bawa mereka ke sini dan tunggu. Baiklah, mengetahui bahwa itu hanya akan menimbulkan masalah bagi Lin Long jika begitu banyak orang pergi, tetua tertinggi mengangguk. Tentu saja, akan lebih baik jika dia pergi membantu Lin Long. Masalahnya adalah jika dia pergi, tidak akan ada yang melindungi Sen Xiaorong dan yang lainnya. Karena itu, dia hanya bisa bertahan. Dia pergi sendirian. Mendengar kata-kata Lin Long, Huang Lang tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Lin Long beberapa kali lagi. Dia awalnya mengira itu akan menjadi tetua tertinggi, tapi dia tidak menyangka itu adalah pemuda seperti Lin Long. Yang terpenting, dia tidak merasakan aura kuat dari Lin Long. Itu benar, Lin Long mengangguk. Ada beberapa binatang kuat yang memakan batu energi gelap. Apakah kamu yakin pergi sendiri? Huang Lang bertanya lagi. Itu benar, Lin Long mengangguk lagi. Guo Xiao Xiao awalnya ingin pergi bersama Lin Long, tapi dia berpikir kemungkinan besar dia akan menjadi beban jika pergi, jadi dia tidak mengatakan apa-apa. Saat ini, Huang Lang tidak mengatakan apapun lagi. Sebaliknya, dia mengangguk dan berkata, baiklah. Setelah melihat sekeliling, dia berkata lagi, tidak ada waktu yang terbuang. Ayo pergi sekarang. Dengan itu, mereka berdua pergi dan menuju ke barat. Setelah menghabiskan lebih dari satu jam, mereka berdua sampai di kuburan yang suram. Kuburan bawah tanah ada di bawah sini. Ikuti aku. Setelah mengatakan itu, Huang Lang terus berjalan masuk sementara Lin Long mengikuti di belakangnya. Tidak lama kemudian, Huang Lang berhenti di depan sebuah batu nisan. Setelah melihat batu nisan itu beberapa saat, Huang Lang tiba-tiba mengulurkan tangan dan meraih batu nisan itu. Setelah mengerahkan tenaga, mereka mendengar suara retakan. Lalu, sebuah gua kecil muncul di depan mereka. Lin Long bisa melihat tangga batu menuju ke bawah. Bunga sadowut ada di bawah. Kamu bisa masuk sendiri. Aku tidak akan masuk bersamamu. Huang Lang berkata tanpa ekspresi. Terima kasih banyak. Lin Long menangkupkan kedua tangannya dan berjalan menuruni tangga batu. Setelah melihat sosok Lin Long menghilang, Huang Lang berbalik dan pergi. Anak sapi yang baru lahir sebenarnya tidak takut pada harimau. Namun, betapapun beraninya Anda, hal-hal di dalam bukanlah sesuatu yang dapat Anda atasi dengan mudah. Huang Lang bergumam pada akhirnya. Langkah kakinya menjadi semakin cepat. Segera, dia keluar dari kuburan. Setelah berjalan menuruni tangga batu beberapa saat, Lin Long menemukan dirinya berada di kuburan bawah tanah. Ada lebih banyak makam di sini daripada di atas. Terlebih lagi, itu bahkan lebih menakutkan. Ada api hantu yang menyala di mana-mana. Terkadang, suara rengekan aneh terdengar. Orang biasa pasti akan ketakutan ketika datang ke tempat seperti itu. Namun, ekspresi Lin Long tidak berubah. Seolah-olah dia sedang berjalan di jalan yang terang-benderang. Setelah melihat sekeliling, Lin Long mulai berjalan ke depan. Dengan setiap langkah yang diambilnya, dia dengan hati-hati mencari keberadaan bunga sadowut. Bunga sadowut adalah bunga kecil berwarna hitam yang biasanya tumbuh di dasar makam. Di tempat yang gelap dan tenteram seperti itu, seseorang tidak akan dapat menemukannya jika tidak melihat dengan cermat. Setelah berjalan selama waktu yang dibutuhkan untuk minum secangkir teh, Lin Long masih tidak menemukan satu pun bunga sadowut. Dia sudah tahu bahwa bunga sadowut sulit ditemukan. Tentu saja, dia tidak terkejut. Setelah berjalan beberapa saat, tiba-tiba dua lampu hijau muncul di hadapannya. Lin Long fokus dan menyadari bahwa itu adalah kucing hitam. Lampu hijau dipancarkan oleh kucing hitam itu. Ini adalah kucing hitam yang menelan batu energi kegelapan. Lin Long segera membuat keputusan seperti itu. Batu energi kegelapan biasanya ditemukan di dekat kuburan. Sifatnya mirip dengan pil kekuatan energi yang dikonsumsi para pejuang kegelapan. Dengan kata lain, binatang buas yang memakan batu energi kegelapan setara dengan tipe prajurit kegelapan lainnya. Setelah menatap Lin Long beberapa saat, kucing hitam itu tiba-tiba berlari ke arahnya. Kecepatannya sangat cepat. Memanfaatkan medan, ia tiba di depan Lin Long dalam sekejap mata. Lin Long mengerutkan kening, mengangkat tangannya, dan menyerang dengan serangan telapak tangan. Dalam sekejap, energi telapak tangan yang seperti bulan dingin langsung menyerang kucing hitam itu. Sosok kucing hitam itu melintas dan benar-benar menghindari serangan Lin Long. Kemudian, ia menerkam ke arah Lin Long. Saat hendak meraih Lin Long, sosok Lin Long tiba-tiba melintas dan dia menghindari serangan kucing hitam itu. Pada saat yang sama, energi telapak tangan Lin Long muncul lagi. Bang! Dengan suara teredam, kucing hitam itu langsung terlempar. Namun, jelas ia tidak mati. Sesaat kemudian, ia bergerak lagi. Ia tidak menyerang Lin Long lagi. Sebaliknya, ia lolos. Meski terluka, kecepatannya tetap sangat cepat. Hanya dalam beberapa nafas, itu menghilang dari pandangan Lin Long. 1472 Meskipun dia telah mengusir pihak lain, Lin Long tidak senang karena kekuatan kucing hitam itu hanya setara dengan prajurit kelas dua tahap akhir. Jika kucing hitam seperti itu begitu sulit untuk dihadapi, maka binatang yang lebih kuat pun akan lebih sulit untuk dihadapi. Lalu, Lin Long bergerak maju dengan hati-hati. Tanpa disadari, 10 menit telah berlalu. Selama ini, Lin Long masih belum menemukan bunga kayu bayangan. Karena itu, dia hanya bisa terus mencari di kuburan ini. Pada saat itu, bayangan hitam tiba-tiba menyapu ke arahnya dari bawah kakinya. Itu adalah binatang buas. Lin Long, yang bereaksi cepat, segera mundur. Namun, dia masih sedikit terlalu lambat dan betisnya masih terjerat oleh binatang itu. Binatang ini adalah seekor ular hitam setebal lengan. Alasan mengapa Lin Long tidak menyadarinya adalah karena aura suram lingkungan sekitarnya telah sepenuhnya menyatu dengan ular hitam, sehingga dia tidak dapat mendeteksinya. Tentu saja, ini karena kekuatan spiritual Lin Long dibatasi. Jika kekuatan spiritualnya tidak dibatasi, dia pasti sudah mengetahui keberadaan ular hitam itu sejak lama. Setelah menjerat betis Lin Long, ular hitam itu mencoba menggigit betis Lin Long. Saat hendak menggigit Lin Long, tangan kanan Lin Long meraih kepalanya dengan kecepatan kilat. Pada saat itulah energi yang kuat tiba-tiba muncul dari tubuh ular hitam itu. Di saat yang sama, ekornya menyapu ke arah Lin Long seperti rantai ular hitam. Lin Long mengepalkan tangan kirinya dan meninju. Dia secara akurat menyerang titik lemah ular hitam itu. Karena itu, ekor hitam yang hendak menyapu segera kehilangan kekuatannya dan jatuh ke tanah. Lin Long meninju ular hitam itu dua kali berturut-turut dan membunuhnya di tempat. Ular hitam ini hanya memiliki kekuatan prajurit kelas 2. Alasan hal itu bisa menimbulkan ancaman bagi Lin Long tentu saja karena lingkungan yang suram di sekitarnya. Dia harus sangat berhati-hati. Setelah menarik nafas beberapa kali, Lin Long melanjutkan pencarian. Setelah beberapa saat, wajah Lin Long menunjukkan sedikit kegembiraan. Ini karena jelas ada bunga hitam halus yang tumbuh tidak jauh di depannya. Tidak diragukan lagi itu adalah bunga kayu bayangan. Setelah mengamati sekelilingnya dengan cermat dan memastikan bahwa tidak ada bahaya, Lin Long segera berjalan menuju bunga kayu bayangan. Ketika dia hanya berjarak beberapa langkah darinya, sosok Lin Long tiba-tiba bergerak. Namun, dia tidak melangkah maju. Sebaliknya, dia tiba-tiba mundur dengan cepat. Begitu dia membuka pintu, bayangan hitam muncul di tempatnya beberapa saat yang lalu. Jika dia tidak bubar tepat waktu, dia akan terkena bayangan hitam. Ketika bayangan hitam itu mendarat di tanah, Lin Long menyadari bahwa itu masih seekor ular hitam, tapi jelas jauh lebih besar dari yang sebelumnya. Apa yang membuat Lin Long mengerutkan kening adalah ular hitam ini jelas memiliki kekuatan seorang ahli bela diri tingkat 3. Pada saat ini, Lin Long tidak peduli. Dia mengeluarkan rune swatnya dan menebasnya. Ular hitam menggerakkan ekornya, dan energi yang kuat segera menyapu Lin Long. Bang! Lin Long dan ular hitam terpaksa mundur saat energi menerpa mereka. Begitu dia menenangkan diri, Lin Long menebas dengan pedangnya lagi. Kali ini, dia menggunakan teknik es bulan dingin. Sesaat kemudian, aura pedang yang menyerupai bulan dingin segera menebas ke arah ular hitam itu. Pada saat itulah dia merasakan penglihatannya kabur, seolah-olah dia berada di tempat tidurnya sendiri. Itu hanya ilusi. Lin Long buru-buru menggigit ujung lidahnya, dan rasa sakit yang hebat segera membuatnya sadar kembali. Namun, semuanya masih berakhir. Dalam waktu singkat ini, ekor ular hitam telah menyapu seluruh tubuhnya. Bang! Bang! Dengan suara seperti itu, Lin Long langsung dikirim terbang. Sebelum dia bisa berdiri, ular hitam itu sudah tiba di depannya. Ekornya, yang bisa melepaskan kekuatan yang kuat, sekali lagi menyapu ke arahnya. Lin Long buru-buru menghadapinya dengan pedangnya. Kali ini, dia tidak hanya mengaktifkan teknik es bulan dingin, tapi dia juga menggunakan teknik pedang wulin. Bang! Energinya sekali lagi menyerang, dan kali ini, ular hitamlah yang terlempar. Berkat teknik pedang wulin, Lin Long menghindari serangan ular hitam, dan langsung menamparnya. Namun, dengan kekuatan tubuh binatang buas, serangan ini sepertinya tidak menimbulkan banyak kerusakan pada ular hitam. Bagaimana Lin Long bisa memberinya waktu untuk bernapas? Pada saat berikutnya, pedang rune miliknya sekali lagi menebas ke arah ular hitam. Tepat pada waktunya, ekor ular hitam kembali menyapu. Energinya menyerang, dan kali ini, Lin Long mengirimnya terbang lagi. Di bawah serangan teknik pedang wulin dan teknik es bulan dingin, ular hitam tidak bisa melawan sama sekali. Setelah beberapa gerakan, kepalanya langsung dipenggal oleh Lin Long. Namun, pada saat ini, bayangan hitam melesat menuju bunga kayu bayangan dengan kecepatan yang sangat cepat. Sebelum Lin Long sempat bereaksi, sosok hitam itu telah meraih bunga kayu yin di tangannya. Kali ini, bayangan hitam itu bukan lagi binatang buas, melainkan manusia. Pakaiannya sangat mirip dengan Dark Warriors yang Lin Long temui sebelumnya. Apakah dia salah satu dari prajurit kegelapan itu? Pikiran seperti itu terlintas di benak Lin Long, dan dia buru-buru mengejarnya. Dia tidak menyangka pihak lain akan memanfaatkannya seperti ini. Siapa sangka kecepatan pihak lain tidak lambat, dan pada akhirnya, ia bahkan mengandalkan lingkungan khusus ini untuk melarikan diri dari kejaran Lin Long. Melihat bahwa dia tidak dapat menemukan pihak lain, Lin Long hanya bisa menyerah tanpa daya. Menurut Huang Lang, pasti ada lebih dari satu bunga kayu bayangan di sini. Jadi, Lin Long terus mencari ke dalam. Selanjutnya, Lin Long bertemu dengan beberapa binatang buas lagi. Selain dua yang lolos, sisanya dibunuh olehnya. Setelah itu, Lin Long melihat bunga kayu bayangan lainnya. Setelah hati-hati melihat sekeliling dan memastikan bahwa tidak ada bahaya, Lin Long berjalan menuju bunga kayu bayangan. Siapa sangka saat ia berjalan di depan bunga kayu bayangan, pandangannya tiba-tiba kabur, dan pemandangan di depannya justru berubah total. Dia masih berada di kuburan bawah tanah, tapi tidak ada lagi bunga kayu bayangan di depannya. Sebaliknya, ada seseorang. Orang ini sebenarnya adalah Huang Lang yang sebelumnya. Senior Huang, kamu, Lin Long sedikit terkejut. Sebelum dia selesai berbicara, Huang Lang menyerangnya dengan pedangnya. Bang! Dengan suara teredam, Lin Long langsung terlempar karena serangan pihak lain. Sebelum dia bisa berdiri, Huang Lang sudah menyerangnya lagi. Kali ini, Lin Long tidak bergerak. Sebaliknya, dia membiarkan pedang tajam Huang Lang menembus tubuhnya. Di saat yang sama, ilusi di depan Lin Long segera menghilang tanpa jejak. Benar saja, itu hanyalah ilusi. Lin Long tidak bisa menahan nafas lega. Baru saja, dia dibingungkan oleh ilusi itu. Untungnya, dia bangun tepat waktu. Melihat tempat di mana bunga kayu bayangan muncul, alis Lin Long berkerut lagi. Itu karena tidak ada bunga kayu bayangan. Itu jelas merupakan ruang kosong. Begitu dia sadar kembali, Lin Long segera bergegas maju. Segera, sosok hitam muncul ke arah itu. Itu adalah pria berpakaian hitam dari sebelumnya. Keduanya saling berkejaran beberapa saat. Setelah beberapa saat, orang di depannya tiba-tiba berhenti. Ketika dia tiba di sini, Lin Long menemukan bahwa aura jahat di sini bahkan lebih tebal. Tidak hanya itu, ada juga runik magic array di sekitarnya. Pada saat inilah orang di depannya menyerangnya dengan pedangnya. Lin Long segera membalas dengan pedangnya. Ketika energi pedang menghantamnya, pihak lain benar-benar menghindar ke samping seperti hantu, menghindari cedera oleh pedangnya. Kemudian, pedang lain menebas ke arahnya. Lin Long sekali lagi membalas dengan pedangnya. Bang, bang, bang. Seiring berjalannya waktu, keduanya bertukar selusin gerakan. Pihak lain hanyalah prajurit kelas tiga. Lin Long jelas jauh lebih kuat dari pihak lain, tapi dia bahkan masih tidak bisa menyentuh sudut pakaian pihak lain. Lin Long dengan cepat memahami bahwa pihak lain meminjam energi dari runik magic array. Itu sebabnya sosok pihak lain begitu menakutkan. Jika ini terus berlanjut, pada akhirnya energinya pasti akan terkuras oleh pihak lain. Ini tidak akan berhasil. Saya harus memikirkan cara. Lin Long berpikir dalam hati. Setelah beberapa saat, Lin Long berpura-pura tidak berdaya, dan gerakan mengayunkan pedangnya melambat. Dia mengira memang ada yang salah dengan Lin Long, tapi serangan pihak lain jelas lebih kuat. Jelas sekali, pihak lain telah menyerah pada kecepatan dan melakukan pukulan fatal. Namun, pada saat ini, aura pedang Lin Long jelas menjadi lebih ganas. Tak hanya itu, Cold Moon yang dikeluarkan juga lebih dahsyat dari sebelumnya. Orang di depannya mau tidak mau mengubah ekspresinya. Dia juga tahu bahwa Lin Long sedang berpura-pura. Namun, sudah terlambat baginya untuk berubah. Dia hanya bisa gigit jari dan melawan Lin Long secara langsung. Menurutnya, bahkan jika dia terluka oleh serangan Lin Long, dia masih bisa menggunakan runik Magic Array untuk menghadapi Lin Long. Namun, yang tidak dia duga adalah di saat berikutnya, pedang Lin Long tiba-tiba berubah dan benar-benar menyerang wajahnya. Apa yang sedang dilakukan anak ini? Mengapa dia menggunakan metode saling menghancurkan seperti itu? Tidakkah dia tahu bahwa meskipun dia membunuhku, kemungkinan besar dia tidak akan selamat? Orang itu tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru dalam hatinya. Saat dia berseru, energi pedang menghantamnya, dan tubuhnya langsung tertusuk oleh pedang Lin Long. Di saat yang sama, energi pedang Lin Long juga mengenai dada kanan Lin Long. Ah! Dengan tangisan yang menyedihkan, pria berbaju hitam itu perlahan jatuh ke tanah. Namun, dia tidak menyangka Lin Long masih berdiri di tempat yang sama dan tidak ada tanda-tanda dia akan terjatuh. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana kamu menahannya? Pria berbaju hitam itu membelalakkan matanya. Dia tidak tahu hasilnya, karena dia langsung mati. Bagaimana dia bisa tahu bahwa Lin Long memiliki teknik pemurnian tubuh? Serangan pedang seperti itu secara alami tidak dapat menyebabkan banyak kerusakan pada Lin Long. Lin Long segera mencari pria berpakaian hitam itu dan menemukan dua bunga kayu yin. Namun, ekspresinya berubah menjadi jelek. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dua bunga kayu yin di tubuh pria berpakaian hitam telah dihancurkan. Mungkinkah dia bisa menghancurkan kedua bunga sadowut ini sebelum dia mati? Lin Long berpikir dengan ekspresi muram. Dalam hal ini, Lin Long hanya bisa terus mencari ke dalam. Selanjutnya, Lin Long menghabiskan lebih dari dua jam mencari seluruh kuburan bawah tanah. Namun, dia tidak menemukan bunga kayu yin. Dia tidak punya pilihan selain meninggalkan kuburan bawah tanah. Ketika dia keluar, dia menemukan bahwa Huang Lang telah pergi. Lin Long segera kembali ke kota Nanmu. Tidak lama kemudian, dia kembali ke halaman dan melihat kakek tua dan yang lainnya. Apakah kamu menemukan bunga kayu yin? Kakek dan Song Xiao Xiao sangat gembira melihat Lin Long kembali. Namun, mereka tidak menyangka Lin Long akan menggelengkan kepalanya. Kami menemukannya, tetapi karena alasan lain, dua bunga kayu yin yang kami temukan hancur. Apa yang harus kita lakukan? Kakek dan Song Xiao Xiao tidak bisa menahan diri untuk tidak saling memandang. Bagaimana kabar Xiao Ying dan Xiao Rong? Lin Long bertanya. Kakek tua itu menggelengkan kepalanya dan berkata, sepertinya situasi mereka lebih buruk dari yang kita duga karena mereka terlalu banyak mengonsumsi bubuk racun kronis. Apa yang salah? Lin Long tidak bisa tidak khawatir. Adik laki-laki, datang dan lihat. Dengan itu, Song Xiao Xiao membawa Lin Long ke sebuah ruangan di dalam. Di dalam ruangan, Lin Long melihat sen Xiao Rong dan Huang Lang kesakitan. Saat ini, mereka tampak linglung. Mereka tidak hanya linglung, tetapi mereka bahkan mencoba melukai diri mereka sendiri. Jika mereka tidak diikat dengan tali, mereka akan dimutilasi dengan parah, kata Song Xiao Xiao. Kami hanya bisa mencari bunga kayu yin. Lin Long mengerutkan kening. Dia memandang ke arah kakek tua itu dan bertanya, kakek, di mana bunga kayu yin? Saya tidak tahu tentang itu. Yang saya tahu hanyalah apa yang dikatakan Huang Lang kepada Anda. Kakek tua itu menggelengkan kepalanya. Kalau begitu kita hanya bisa bertanya pada Huang Lang. Dengan itu, Lin Long berjalan menuju bagian belakang gunung. Kakek tua mengikuti di belakangnya. Mereka berdua dengan cepat sampai di depan rumah batu di tengah gunung. Sebelum mereka bisa berkata apa-apa, pintu rumah batu yang tertutup rapat itu terbuka. Ketika dia melihat orang yang muncul di depannya adalah Lin Long, ekspresi terkejut muncul di wajah Huang Lang. Sepertinya kamu lebih kuat dari yang kukira, kata Huang Lang. Sayang sekali bunga kayu yin yang kami temukan hancur. Lin Long menggelengkan kepalanya. Apakah begitu? Huang Lang kembali terkejut. Lin Long berkata, Senior Huang Lang, tahukah kamu di mana lagi ada bunga kayu yin? Saya hanya tahu kuburan itu. Saya tidak tahu tempat lainnya. Huang Lang menggelengkan kepalanya. Kerutan di dahi Lin Long semakin dalam ketika dia mendengar itu. Siapa yang menyangka Huang Lang tiba-tiba berkata, tapi jangan khawatir, saya akan menyelamatkan kedua wanita itu. Eh, Huang Lang, kenapa kamu berubah? Ini bukan gayamu. Mendengar kata-kata Huang Lang, tetua agung menjadi sangat bingung saat dia bertanya. Huang Lang tidak menjawab. Sebaliknya, dia berkata, saya hanya berharap setelah saya menyelamatkan kedua wanita itu, Anda akan menyetujui permintaan saya. Jangan khawatir, kata sang kakek segera. Lin Long mengangguk setuju. Itu bagus. Dengan itu, Huang Lang keluar dan berjalan menuju halaman di kaki gunung. Lin Long dan kakek tua mengikuti di belakangnya. Segera, mereka bertiga tiba di ruangan tempat Sen Xiaorong dan Song Xiao Xiao berada. Ini, Song Xiao Xiao sedikit bingung ketika dia melihat Huang Lang mengikuti mereka. Xiao Xiao, senior Huang Lang telah setuju untuk menyelamatkan Xiaorong dan Song Xiao Xiao, kata Lin Long. Itu hebat. Lagu Xiao Xiao sangat gembira. Huang Lang segera mulai merawat Sen Xiaorong dan Song Xiao Xiao. Metode pengobatannya adalah dengan menggunakan teknik budidaya atribut api untuk mengeluarkan racun dari tubuh Sen Xiaorong dan Song Xiao Xiao. Ini sangat menguras tenaga tubuh. Setelah menghabiskan total enam jam, Huang Lang akhirnya berhasil mengeluarkan racun dari tubuh Sen Xiaorong dan Song Xiao Xiao. Saat ini, Huang Lang bahkan tidak bisa duduk dengan benar. Setelah mengonsumsi pil peningkatan energi dan obat penyembuhan kelas atas Lin Long, Huang Lang perlahan memulihkan vitalitasnya. Senior, kamu ingin kami bantu apa? Lin Long bertanya. Aku harap kalian berdua bisa ikut bersamaku untuk membunuh seorang prajurit kegelapan. Kekuatan orang itu tidak lemah. Dia memiliki kekuatan seorang prajurit kegelapan tingkat keempat, kata Huang Lang. Prajurit kegelapan tingkat keempat. Lin Long dan kakek tua tidak bisa menahan diri untuk tidak saling memandang ketika mereka mendengar kata-kata Huang Lang. Bahkan prajurit kegelapan tingkat ketiga pun tidak mudah untuk dihadapi, apalagi prajurit kegelapan tingkat keempat. Namun, mereka sudah membuat janji, jadi tentu saja mereka tidak akan menolak. Mereka segera mengangguk, itu bukan masalah. Kalau begitu kita akan pergi setelah aku pulih sepenuhnya. Bagaimanapun, kita akan pergi ke sarang musuh. Dia bukan satu-satunya yang ada di sana, kata Huang Lang. Oke, Lin Long mengangguk. Dia juga pernah mengalami beberapa luka sebelumnya, jadi dia memanfaatkan kesempatan ini untuk mengobati lukanya. Setelah dua hari, mereka akhirnya sampai di lokasi prajurit kegelapan tingkat keempat. 1473. Kali ini, Guo Xiao Xiao dan yang lainnya tidak mengikuti mereka. Lagi pula, itu terlalu berbahaya. Jadi, mereka kembali ke Greenwood Town bersama-sama. Adapun Lin Long, tetua tertinggi, Huang Lang, dan dua bawahan Huang Lang, mereka pergi ke tempat prajurit kegelapan peringkat empat berada. Saudara Huang, kamu tidak membantu kami sebelumnya, mengapa kamu membantu kami nanti? Dalam perjalanan, tetua tertinggi tidak bisa tidak bertanya. Mendengar pertanyaan tetua tertinggi, Huang Lang hanya bisa menghela nafas. Kemudian, dia berkata, Sebenarnya, aku ingin membantumu sebelumnya, tapi wanitaku berada di tangan prajurit kegelapan peringkat empat. Lalu kenapa kamu membantu kami nanti? Tetua tertinggi bahkan lebih bingung. Bukankah karena putriku sudah meninggal? Di rumah batu, aku menemukan lilin yang mewakili nasib putriku sudah padam. Itu sebabnya aku setuju untuk membantumu dan mengusulkan syarat seperti itu. Kata Huang Lang. Jadi begitu, linlong dan tetua tertinggi akhirnya mengerti. Prajurit kegelapan peringkat empat ini bernama Guotu. Dua tahun lalu, dia menculik putriku. Setelah itu, aku datang untuk memintanya dua kali, tetapi karena aku bukan tandingannya, aku harus menyerah. Kata Huang Lang. Setelah menghabiskan setengah hari, mereka akhirnya sampai di tempat di mana prajurit kegelapan peringkat empat berada. Ini adalah tempat yang disebut Desa Blackrock. Setelah memasuki desa, linlong menyadari bahwa batu-batu di sekitarnya sangat hitam. Beberapa dari mereka tidak langsung masuk. Sebaliknya, mereka berhenti di gunung tertentu. Prajurit kegelapan peringkat empat itu tinggal di desa batu hitam ini. Huang Lang menunjuk ke desa di depan mereka. Elder Huang, mengapa batu-batu ini semuanya berwarna hitam? Saat ini, salah satu bawahan Huang Lang bertanya dengan rasa ingin tahu. Batu-batu ini memiliki efek tertentu pada budidaya para pejuang kegelapan. Jawab Huang Lang. Jadi begitu. Setelah mengamati beberapa saat, Huang Lang berkata, seharusnya hanya ada prajurit kegelapan peringkat empat dan beberapa bawahannya di bawah sana. Seharusnya tidak ada orang kuat di sini. Ayo turun. Segera, Huang Lang turun menuju tanah. Linlong dan yang lainnya mengikuti di belakangnya. Hanya ada sedikit orang di desa ini. Setelah berjalan beberapa saat, akhirnya mereka melihat dua orang. Namun, kedua orang ini jelas bukan pejuang kegelapan. Dengan sangat cepat, mereka sampai di luar istana. Ini adalah tempat di mana prajurit kegelapan peringkat empat tinggal. Huang Lang memandang Linlong dan yang lainnya dan berkata, Kalau begitu ayo masuk, ajak tetua agung. Ya, Huang Lang menganggupkan kepalanya dan berjalan menuju istana. Linlong dan yang lainnya mengikuti di belakangnya. Siapa kamu? Melihat Linlong dan beberapa wajah asing mendekat, ekspresi Linlong berubah. Para penjaga di luar istana menggonggong. Linlong bisa merasakan bahwa orang-orang ini adalah pejuang kegelapan. Huang Lang tidak berkata apa-apa dan langsung menembak ke arah para prajurit kegelapan. Tidak baik. Merasakan aura kuat di tubuh Huang Lang, semuanya sangat terkejut. Mereka buru-buru merangsang energi di tubuh mereka untuk menghadapi Huang Lang. Namun, mereka hanyalah prajurit tingkat dua. Bagaimana mereka bisa menjadi lawan Huang Lang? Dengan sangat cepat, mereka pingsan oleh Huang Lang. Segera setelah itu, sekelompok orang bergegas masuk ke dalam istana. Siapa kamu? Beraninya kamu membuat masalah di istana kami. Begitu mereka menyerbu masuk, tujuh atau delapan orang menghalangi jalan mereka. Di antara tujuh atau delapan orang ini, ada dua prajurit tingkat tiga, sedangkan sisanya adalah prajurit tingkat satu atau tingkat dua. Kemudian, ketika tatapan mereka menyapu wajah Huang Lang, dua dari tujuh atau delapan orang itu berteriak ketakutan. Huang Lang, itu kamu. Sepertinya mereka pernah melihat Huang Lang sebelumnya. Huang Lang tidak berkata apa-apa dan langsung menyerang orang-orang itu. Putrinya sudah mati dan dia sangat membenci para prajurit kegelapan ini. Tentu saja, dia tidak akan menyianyiakan nafasnya pada mereka. Kali ini, tidak hanya Huang Lang, tapi Lin Long dan yang lainnya juga menyerang. Ada lima dari mereka dan dua di antaranya adalah prajurit level empat. Bagaimana para dark warrior ini bisa menjadi tandingan mereka? Hanya dalam waktu singkat, lima di antaranya sudah terjatuh ke tanah. Siapa ini? Pada saat ini, raungan marah datang dari dalam tanah. Begitu suaranya memudar, terdengar suara, bang, yang teredam. Sebuah lubang tiba-tiba terbuka di tanah di depan mereka, dan bayangan hitam keluar dari lubang ini. Tak lama setelah itu, orang itu mendarat di depan Lin Long dan yang lainnya. Orang ini berpakaian hitam dan seumuran dengan Huang Lang. Satu-satunya perbedaan adalah wajahnya sangat hitam hingga hampir ungu. Jika orang biasa keluar dengan wajah seperti itu, mereka pasti akan ketakutan setengah mati. Begitu mereka melihat orang ini, Huang Lang dan yang lainnya segera mundur beberapa langkah. Orang itu menatap Huang Lang dan berkata dengan dingin, Huang Lang, kamu di sini lagi. Guotu, putriku sudah mati di tanganmu. Bagaimana mungkin aku tidak berada di sini? Huang Lang langsung berkata dengan marah saat mendengar perkataan pihak lain. Meskipun putrimu tidak mati di tanganku, dia mati karena aku. Jadi, kamu benar, kata Guotu. Hentikan omong kosongmu, serahkan hidupmu. Huang Lang berteriak dan menyerang Guotu dengan telapak tangannya. Adapun Lin Long dan yang lainnya, mereka segera bergegas. Penatua tertinggi pergi untuk membantu Huang Lang menangani Guotu. Adapun Lin Long dan yang lainnya, mereka berurusan dengan yang lain. Dalam waktu singkat, pihak lain sudah berada dalam posisi yang dirugikan. Guotu, hari ini tahun depan akan menjadi hari kematianmu. Huang Lang meraung saat dia bertarung. Tanpa diduga, Guotu tertawa terbahak-bahak. Huang Lang, kamu tidak memiliki kemampuan itu. Begitu dia selesai berbicara, telapak tangan Huang Lang melewatinya. Dia sangat takut hingga dia berkeringat dingin. Huang Lang, kamu menang. Kata Guotu sambil memukul keras dengan telapak tangannya. Setelah dengan paksa mendorong kembali Huang Lang dan tetua tertinggi, dia segera bergegas menuju halaman belakang. Kamu pikir kamu akan pergi kemana? Huang Lang meraung dan segera mengikutinya. Penatua tertinggi juga mengikuti di belakangnya. Adapun Linlong dan yang lainnya, mereka juga mengikuti bawahan Guotu setelah membunuh mereka. Beberapa dari mereka mengira Guotu pasti akan melarikan diri, tetapi mereka tidak menyangka Guotu akan benar-benar berhenti di halaman belakang. Pada saat inilah Guotu tiba-tiba mulai menggumamkan beberapa istilah rahasia yang aneh. Setelah itu, api hitam muncul dari sekelilingnya. Begitu api muncul, seluruh istana menjadi gelap. Kemudian, banyak tanda hitam mulai berkedip di sekitar mereka. Saat itu siang hari bolong. Bagaimana hal seperti ini bisa terjadi? Kedua bawahan Guotu tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Mereka bukan satu-satunya. Penatua tertinggi juga terkejut. Ini adalah runik magic array mereka. Hati-hati, kata Huang Lang buru-buru. Tidak ada gunanya, tidak peduli seberapa hati-hatinya kamu. Ini adalah runik magic array yang telah aku teliti selama puluhan tahun. Kamu pasti akan mati di sini hari ini. Guotu berkata dengan dingin. Setelah mengatakan itu, dia menyerang Linlong dan yang lainnya. Saat ini, sosoknya sangat aneh. Seolah-olah dia bersembunyi di kegelapan sekitarnya, sehingga mustahil bagi Linlong dan yang lainnya untuk menentukan lokasinya. Aiyah. Hanya dalam waktu singkat, salah satu bawahan Huang Lang terlempar karena serangan telapak tangan dari Guotu. Lalu, dia menghembuskan nafas terakhirnya. Melihat ini, Linlong tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Dia tahu bahwa teknik gerakan Guotu jelas tidak aneh. Alasan mengapa dia bisa membuat adegan seperti itu adalah karena dia meminjam energi dari runik magic array. Runik magic array ini sangat mirip dengan runik magic array yang ditemui Linlong di kuburan bawah tanah. Namun, jelas bahwa runik magic array ini bahkan lebih kuat daripada yang ditemui Linlong di pemakaman bawah tanah. Selain mampu meningkatkan kecepatan seseorang, runik magic array ini juga memiliki efek halusinasi. Kalau tidak, bawahan Huang Lang tidak akan terbunuh dengan mudah. Beraninya kamu membunuh anak buahku. Huang Lang sangat marah. Kemudian, dia menyerang Guotu. Namun, sosok Guotu tiba-tiba muncul, menyebabkan Huang Lang meleset. Selama proses ini, Linlong dan kakek tua ingin membantu, tapi mereka tidak bisa mengunci posisi Guotu. Setelah beberapa saat, bawahan Huang Lang lainnya terlempar ke telapak tangan Guotu. Meskipun bawahannya tidak mati kali ini, dia terluka parah. Kita tidak bisa terus seperti ini. Kakek tua itu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Meskipun mereka memiliki keunggulan numerik, runik magic array milik Guotu membuat mereka tidak mungkin menggunakannya. Ini bukanlah hal yang paling membuat mereka khawatir. Yang paling membuat mereka khawatir adalah jika ini terus berlanjut, bukankah mereka semua akan mati di tangan Guotu. Namun, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Oleh karena itu, mereka hanya bisa mengertakan gigi dan bertahan. Saat mereka merasa sangat khawatir, Linlong tiba-tiba berkata, Ikuti aku. Saat dia berbicara, Linlong langsung berjalan ke depan. Huang lang dan kakek tua tidak tahu apa yang akan dilakukan Linlong, tapi mereka tetap mengikutinya dari dekat. Setelah mengambil beberapa langkah, Linlong berhenti. Huang lang dan kakek tua juga berjalan ke sisinya. Yang membuat mereka merasa aneh adalah Guotu sebenarnya tidak menyerang mereka saat ini. Mungkinkah dia melihat kelemahan runik magic array? Huang lang dan kakek tua tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru kegirangan. Pada saat ini, Linlong menggambar lingkaran di tanah dengan tangannya, lalu berkata kepada Huang lang dan kakeknya, kamu tidak boleh keluar dari tempat ini. Saat ini, Guotu berhenti, dan kemudian bertanya pada Linlong dengan heran, Nak, bagaimana kamu tahu bahwa tempat ini tidak akan diserang olehku? Tentu saja, itu karena aku melihat kelemahan dalam runik magic array ini, jawab Linlong sambil tersenyum tipis. Alasan mengapa Linlong bisa melihatnya secara alami karena dia pernah menemukan runik magic array di kuburan sebelumnya. Meskipun runik magic array jauh lebih lemah dari yang ini, ia memiliki efek yang sama melalui cara yang berbeda. Setelah berpikir beberapa lama, Linlong segera mengetahui kekurangannya. Setelah melihat lebih dekat, Guotu segera berkata, Namun, sepertinya kamu hanya tahu tentang kekurangan ini. Tidak ada cara bagimu untuk melarikan diri dari runik magic array ini. Kamu benar, tapi dengan cara ini, kamu tetap tidak bisa menyerang kami, kan? Linlong tidak bisa menahan tawa. Disitulah kesalahanmu. Ekspresi aneh tiba-tiba muncul di wajah Guotu. Kemudian, dia menundukkan kepalanya dan diam-diam melantunkan istilah rune yang aneh. Saat dia berhenti, Huang Lang yang berada di samping Linlong tiba-tiba muncul dari lingkaran. Kemudian, tidak peduli bagaimana dia berjalan, dia tidak bisa masuk ke dalam lingkaran. Hehehe, inilah caraku untuk menerobos kekurangan ini. Aku yakin kamu tidak akan bisa melihatnya. Guotu terkekeh. Begitu dia selesai berbicara, dia langsung menyerang Huang Lang dengan telapak tangannya. Pada saat ini, meski kecepatannya tidak sekuat sebelumnya, dia tetap memaksa Huang Lang ke dalam situasi sulit setelah beberapa gerakan. Pada akhirnya, Huang Lang hanya bisa menggunakan teknik atribut api miliknya sendiri. Begitu digunakan, telapak tangannya langsung dikelilingi api kuning pucat. Setelah menggunakan teknik atribut api ini, keduanya langsung menemui jalan buntu. Guotu, teknik atribut apiku adalah musuhmu para pejuang kegelapan. Tidak peduli seberapa kuat runik magic araimu, kamu tidak dapat melakukan apapun padaku. Huang Lang tertawa. Disitulah kesalahanmu. Guotu menggelengkan kepalanya. Lalu, dia menyerang dengan telapak tangannya lagi. Kali ini, ekspresi Linlong sedikit berubah. Serangan telapak tangan Guotu tampak seperti bayangan hitam yang sangat aneh. Begitu bayangan hitam ini muncul, serangan telapak tangan Guotu segera menjadi lebih kuat. Tak hanya itu, kemampuan halusinogennya pun semakin dahsyat. Dalam waktu singkat, Huang Lang sudah berada dalam posisi yang dirugikan. Lalu, ia langsung terkena serangan telapak tangan lawannya. Saudara Huang, biarkan aku membantumu. Melihat Huang Lang berada dalam posisi yang tidak menguntungkan, penatua tertinggi buru-buru berteriak. Begitu dia selesai berbicara, dia segera bergegas keluar. Namun, yang tidak dia duga adalah begitu dia bergegas keluar, serangan dan kecepatan telapak tangan lawannya menjadi lebih kuat. Dalam sekejap, keduanya benar-benar terjerat satu sama lain. Cepat, salah satu dari kalian cepat kembali ke sini. Lin Long buru-buru berteriak. Lin Long dapat melihat bahwa itu karena kelemahan ini. Ketika satu orang keluar sendirian, pihak lain tidak bisa sepenuhnya meminjam kekuatan runik Magic Array. Sebaliknya, jika dua atau tiga orang keluar, pihak lain bisa segera meminjam kekuatan runik Magic Array. Justru karena itulah Lin Long memanggil salah satu dari mereka kembali. Kalau begitu, Saudara Huang, kamu kembali dulu, kata penatua tertinggi segera. Baiklah, Huang Lang tidak bersikap sok. Setelah mengatakan itu, dia dengan cepat menyerang dengan telapak tangannya dan kembali ke lingkaran. Apa yang sedang terjadi? Huang Lang yang masuk merasa bingung. Seharusnya, Lin Long menyuarakan tebakannya. Seharusnya begitu, Huang Lang mengangguk. Saat mereka berbicara, tetua agung di luar sudah mulai berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Saudara Gu tidak memiliki teknik bela diri atribut api. Sangat sulit untuk berurusan dengan pihak lain. Huang Lang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Meskipun dia memiliki teknik bela diri atribut api, dia masih jauh lebih lemah dibandingkan pihak lain. Ini tidak bisa dilanjutkan. Melihat penatua tertinggi di depannya, Huang Lang menggelengkan kepalanya. Pada saat itu, Lin Long tiba-tiba berkata, Senior Huang Lang, saya punya ide. Namun, saya tidak tahu apakah senior akan menyetujuinya. Ide apa yang kamu punya? Huang Lang bertanya dengan ragu. Jika sebelumnya, dia tidak akan mempercayai kata-kata Lin Long. Namun, setelah menyaksikan serangkaian tindakan Lin Long, dia secara alami mempercayai Lin Long. Ideku adalah mengajariku teknik bela diri atribut apimu, kata Lin Long dengan tenang. Ajari kamu teknik bela diri atribut apiku. Huang Lang tidak bisa menahan diri untuk tidak melebarkan matanya. 1474 Huang Lang tidak bisa tidak terkejut. Dia belum pernah melihat orang meminta teknik kultivasi sedemikian rupa sepanjang hidupnya. Terlebih lagi, apa gunanya meminta teknik kultivasi pada saat kritis seperti ini? Dia tidak menyangka Lin Long akan mampu menguasai teknik budidaya atribut api dalam waktu sesingkat itu. Jika senior bisa mengajariku teknik budidaya atribut api ini, maka aku memiliki peluang untuk mengalahkannya. Namun, jika senior tidak mau mengajariku, maka akan sangat sulit bagi kita untuk mengalahkannya dan melarikan diri dari runik magic array ini, kata Lin Long. Adik Lin, bukannya aku tidak mempercayaimu, tapi apakah kamu yakin bisa mempelajari teknik budidaya atribut apiku dalam waktu sesingkat itu? Huang Lang mengerutkan kening dan bertanya. Di dunia ini, bahkan para jenius di antara para jenius pun tidak akan berani menjamin bahwa mereka dapat mempelajari teknik budidaya atribut api dalam waktu sesingkat itu, meskipun itu hanya teknik budidaya biasa. Saya cukup percaya diri, kata Lin Long. Meskipun Lin Long mengatakan itu, Huang Lang tetap tidak mempercayainya. Bang! Pada saat itulah terdengar suara teredam dari luar. Lengan kiri tetua tertinggi sebenarnya terkena telapak tangan pihak lain. Kamu bukan tandinganku, menyerahlah secepat mungkin. Kemudian, suara bangga pihak lain terdengar dari luar. Melihat situasi tetua tertinggi, Huang Lang menguatkan hatinya dan berkata kepada Lin Long, Baiklah, kalau begitu aku akan mengajarimu. Saat ini, dia hanya bisa melakukan segala upaya yang mungkin. Jika dia berhasil, itu akan menjadi hal yang baik. Jika tidak, biarlah. Saudara Gu, bertahanlah. Aku akan menggantikanmu nanti. Huang Lang segera berkata kepada tetua agung di luar. Setelah mengatakan itu, dia segera mengeluarkan buku yang sudah menguning dari tubuhnya. Ini adalah teknik budidaya atribut api saya, ambillah. Saat dia berbicara, Huang Lang menyerahkan buklet itu kepada Lin Long. Terima kasih banyak. Karena itu, Lin Long segera mulai memahami teknik budidaya atribut api. Seperti dugaannya, teknik budidaya atribut api ini hanyalah teknik budidaya tingkat kuning tingkat rendah. Oleh karena itu, secara alami teknik ini jauh lebih lemah daripada teknik es bulan dingin yang sebelumnya dia kembangkan. Namun, perbedaan ini tidak menjadi masalah, karena teknik budidaya ini cukup untuk menghadapi prajurit kegelapan di depannya. Saat Lin Long sedang memahami teknik kultifasi, Huang Lang sekali lagi bergegas keluar untuk menggantikan tetua tertinggi di luar. Dia awalnya berpikir bahwa Guo Tu tidak akan mampu menangani rotasi seperti ini, tetapi ketika dia pergi untuk melawan Guo Tu, dia menyadari bahwa Guo Tu masih tetap hidup seperti biasanya. Kembali ke lingkaran, penatua tertinggi melihat bahwa pikiran Lin Long benar-benar tenggelam dalam buklet, jadi dia tidak mengganggunya. Sebaliknya, dia meminum pil penyembuhan dan mulai bermeditasi. Tanpa disadari, satu jam telah berlalu. Selama waktu ini, Huang Lang dan tetua agung telah bergantian sebanyak tiga kali. Namun, situasinya tetap sama. Mengandalkan formasi rahasia, pihak lain masih tetap hidup seperti biasanya. Di sisi lain, tidak hanya keduanya semakin menderita luka, tubuh mereka pun tampak semakin kelelahan. Sekalipun mereka tahu ini tidak akan berhasil, mereka hanya bisa terus berjuang. Setelah beberapa saat, Huang Lang ceroboh dan terlempar karena serangan telapak tangan lainnya. Setelah serangan ini, dia tidak bisa berdiri untuk waktu yang lama. Jelas sekali bahwa lukanya semakin parah. Huang Lang, meskipun aku tahu pada akhirnya aku akan membunuhmu, aku tetap tidak bisa menahannya. Aku akan membunuhmu dulu. Guo Tu segera menembak ke arah Huang Lang. Oh tidak, melihat situasi ini, Grand Supreme Elder mau tidak mau bergegas keluar. Namun, dia segera berhenti, karena Lin Long sudah berdiri di luar dan menghalangi jalan Huang Lang. Melihat bahwa itu adalah Lin Long, Guo Tu tidak terburu-buru menyerang. Sebaliknya, dia melihat ke arah Lin Long dan berkata, Nak, kamu akhirnya bersedia keluar dan mati. Menurut Guo Tu, Lin Long adalah yang terlemah di antara ketiganya. Karena Huang Lang jelas terluka, dia tentu saja tidak menganggap serius Lin Long. Lin Long mengabaikannya dan menatap Huang Lang. Senior, kamu harus kembali dulu. Baiklah, mengetahui bahwa dia hanya akan menjadi beban bagi Lin Long di luar, dia segera bangkit dan berjalan kembali. Nak, lakukanlah, kata Guo Tu dengan tenang. Namun, begitu dia selesai berbicara, ekspresi terkejut segera muncul di wajahnya. Dia menyadari bahwa aura kuat telah muncul dari tubuh Lin Long. Kamu seorang ahli bela diri kelas 4, Guo Tu tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Jika dia bukan ahli bela diri kelas 4, mustahil baginya untuk memiliki aura sekuat itu. Benar, tebakanmu benar, Lin Long mengangguk. Selain Guo Tu, Huang Lang juga sangat terkejut. Dia belum pernah melihat ahli bela diri kelas 4 yang begitu muda. Seorang ahli bela diri kelas 4 juga bagus. Kalau tidak, akan membosankan jika ada perbedaan kekuatan yang besar, kata Guo Tu dengan tenang setelah pulih dari keterkejutannya. Dia hanya berpikir bahwa Lin Long adalah ahli bela diri kelas 4 tahap awal, jadi dia tentu saja tidak menganggap serius Lin Long. Begitu dia selesai berbicara, dia segera menyerang Lin Long dengan serangan telapak tangan. Adapun Lin Long, dia mengangkat pedang rune di tangannya dan mengayunkannya ke depan. Saat pedang itu terhunus, nyala api kuning samar segera menyala pada bilahnya. Bang, serangan telapak tangan terhubung, dan keduanya mundur beberapa langkah. Pada saat ini, Guo Tu tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap pedang rune di tangan Lin Long dengan mata melebar. Setelah memastikan bahwa itu memang nyala api, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, mengapa kamu juga mengetahui metode budidaya tipe api? Saya akan mempelajarinya jika saya mempelajarinya. Lin Long tersenyum acuh tak acuh. Saya akan mempelajarinya jika saya mempelajarinya. Setelah mendengar kata-kata Lin Long, wajah Huang Lang dan kakek tua, yang berada di belakangnya, tanpa sadar bergerak-gerak. Jika mempelajarinya semudah itu, siapa yang tahu berapa banyak pembangkit tenaga listrik di dunia ini yang mengetahui metode budidaya tipe api? Jika bukan karena Lin Long baru saja menerima teknik budidaya atribut api dari Huang Lang, mereka tidak akan percaya bahwa Lin Long dapat mengolah teknik budidaya atribut api ini dalam waktu sesingkat itu. Jadi bagaimana jika itu adalah metode budidaya tipe api? Alam kita berjauhan, dan saya bisa meminjam kekuatan forma sirune. Oleh karena itu, kamu bukan tandinganku. Guotu berkata dengan dingin. Begitu dia selesai berbicara, dia sekali lagi mengaktifkan energi di tubuhnya dan menyerang Lin Long dengan serangan telapak tangan. Kali ini, dia tidak berani gegabuh, dan segera menggunakan metode kultivasinya itu. Dalam sekejap, kekuatan yang diaktifkan seperti bayangan hitam yang menyapu Lin Long. Bang! Serangan telapak tangan terhubung sekali lagi, dan seseorang terlempar ke belakang. Pada akhirnya, dia malah duduk di tanah. Huang Lang dan Grand Supreme Elder membelalakan mata mereka lagi ketika mereka melihat orang yang terjatuh. Ini karena orang yang diserang jelas-jelas adalah Guotu. Mungkinkah tingkatan adik Lin jauh lebih tinggi daripada tingkatan Guotu? Pikiran yang sama muncul di benak mereka. Bagaimana mereka bisa tahu bahwa Lin Long telah mengonsumsi kristal ular berpola merah selain pil kekuatan energi tingkat ketiga? Karena Guotu ceroboh dan tidak meminjam kekuatan formasi rune, dia langsung dikalahkan. Alasan mengapa Lin Long mengonsumsi pil kekuatan energi dan kristal ular berpola merah secara bersamaan adalah karena dia tahu akan sangat sulit menghadapi Guotu dalam formasi rune. Guotu berdiri dan berkata dengan dingin, Nak, sepertinya aku terlalu meremehkanmu. Setelah mengatakan itu, dia sekali lagi menyerang Lin Long dengan serangan telapak tangan. Kali ini, dia jelas meminjam kekuatan formasi rune, karena kekuatan telapak tangannya jelas lebih kuat, dan sosoknya juga menjadi lebih tidak menentu. Guotu berpikir bahwa dia akan mampu mengalahkan Lin Long dengan sangat cepat, tapi ekspresinya segera berubah. Ini karena dia menyadari bahwa selain mengaktifkan metode budidaya tipe api, teknik pedang Lin Long juga tidak dapat diprediksi. Ditambah dengan kehendak ilahi yang tampaknya kuat, dia sebenarnya tidak dapat menemukan kekurangan Lin Long. Itu tidak semudah ketika dia berhadapan dengan Huang Lang dan Grand Supreme Elder. Namun, dia tidak khawatir tidak bisa menghadapi Lin Long, karena dia tahu seiring berjalannya waktu, Lin Long akan semakin kelelahan. Ketika saatnya tiba, dia akan mampu mengalahkan Lin Long. Setelah selusin gerakan, Lin Long tampak sedikit lelah. Jurus pedang yang dia gunakan tidak lagi seindah itu. Ini adalah sebuah kesempatan. Guotu yang sangat gembira tiba-tiba menyerang dengan serangan telapak tangan. Selanjutnya, dia semakin gembira karena sepertinya Lin Long tidak punya cara untuk menghindari pedang ini. Hal ini membuatnya semakin lega. Namun, saat pedangnya kihendak mengenai lawannya, pedang rune di tangan lawannya tiba-tiba melaju dan menyerangnya. Apa yang dia tidak mengerti adalah bahwa pedang lawannya tidak menyerang kekuatan telapak tangan yang telah diaktifkan, melainkan langsung mengarah ke dadanya. Mengapa bocah ini menggunakan metode saling menghancurkan? Guotu terkejut. Namun, meski dia terkejut, dia tidak mengira pedang Lin Long akan menyebabkan banyak kerusakan padanya. Bagaimanapun, kekuatan telapak tangannya akan mengenai lawannya terlebih dahulu. Pada saat berikutnya, kekuatan telapak tangannya menyerang lawannya dengan ganas. Dia langsung mengirim lawannya terbang. Namun, dia tidak menyangka pedangki lawannya masih bisa menyerangnya di saat kritis ini, dan dia juga terlempar. Karena kesalahannya ini, dia jelas terluka. Namun, dia tidak mengambil hati, karena dia tahu bahwa meskipun telapak tangannya tidak dapat membunuh lawannya, itu tetap akan melukainya dengan parah. Namun, dia segera melebarkan matanya karena dia menyadari bahwa lawannya telah segera berdiri, dan luka-lukanya sepertinya tidak terlalu serius. Bagaimana ini mungkin? Guotu terkejut. Saat dia masih sok, pedang rune Lin Long menyerang lagi. Yang membuat Guotu pusing adalah kali ini, Lin Long menggunakan metode saling menghancurkan lagi. Guotu, yang pernah menderita sekali, tidak berani mencobanya lagi. Namun, kali ini, dia jelas-jelas dirugikan. Ditambah dengan luka-lukanya, ia justru sempat terjerumus ke dalam posisi yang kurang menguntungkan untuk sementara waktu. Setelah beberapa saat, dia diserang lagi oleh pedang Lin Long. Setelah diserang dua kali berturut-turut, lukanya semakin parah, dan ini membuat kerugiannya semakin terlihat jelas. Tidak, jika ini terus berlanjut, dia pasti akan mati di sini. Dengan pemikiran ini, Guotu tentu saja ingin melarikan diri. Oleh karena itu, setelah dia mati-matian menyerang dengan telapak tangannya untuk memaksa lawannya mundur, dia segera berbalik dan pergi. Begitu Guotu keluar dari formasi sihir rahasia, itu segera menghilang. Bagaimana Lin Long bisa memberi Guotu kesempatan untuk melarikan diri, jadi dia segera mengejarnya. Yang mengejutkannya adalah kecepatan Guotu sebenarnya setara dengan kecepatannya. Apa sih orang ini? Melihat kecepatan Lin Long tidak kalah dengan kecepatannya, Guotu, yang berlari di depan, tentu saja sangat tertekan. Yang lebih menyedihkan lagi masih akan terjadi. Setelah berlari dalam jarak tertentu, pihak lain tiba-tiba terbang ke udara dan mengejarnya. Bagaimana dia bisa lolos dengan cara ini? Lin Long menyusulnya dengan sangat cepat. Kali ini, tanpa bantuan formasi sihir rahasia, Guotu bukanlah tandingan Lin Long. Setelah dua gerakan, Lin Long langsung menjatuhkannya ke tanah. Saat ini, Guotu mau tidak mau bertanya, mengapa kamu memiliki alat terbang? Aku tidak perlu memberitahumu, kata Lin Long acuh tak acuh. Pada saat ini, Huang Lang dan Penatua tertinggi juga bergegas mendekat. Melihat Guotu ditundukkan oleh Lin Long, keduanya menghela nafas lega. Begitu mereka sampai, Huang Lang langsung bertanya, Guotu, apa yang baru saja kamu katakan? Putriku tidak mati di tanganmu, tapi itu ada hubungannya denganmu. Alasan kenapa aku mengatakan itu adalah karena aku memberikan putrimu kepada seorang teman. Dia mati di tangan temanku, tapi karena akulah yang memberikannya, tentu saja itu tidak ada hubungannya denganku, kata Guotu. Dengan ekspresi riang. Siapa sebenarnya itu? Untuk mengetahui binatang sebenarnya yang membunuh putrinya, Huang Lang terus bertanya. Orang itu tinggal di kuburan di desa tetangga, kata Guotu. Berapa banyak orang yang dia miliki? Huang Lang bertanya lagi. Dia memiliki lebih banyak bawahan daripada aku. Sedangkan untuk orangnya, dia sedikit lebih lemah. Lalu apakah dia memiliki formasi sihir rahasia sepertimu? Huang Lang bertanya lagi. Tidak, dia tidak memiliki formasi sihir rahasia sepertiku, jawab Guotu. Untuk memastikan Guotu tidak berbicara, Lin Long langsung melemparkan formasi sihir rahasia ke tubuhnya. Pada akhirnya, Guotu tidak berbohong. Kemudian, mereka bertiga mengambil batu spasial dari tubuh Guotu dan mulai mencari. Lin Long menemukan buku tentang formasi sihir rahasia prajurit gelap. Dia segera berkata kepada Huang Lang dan tetua tertinggi, Sesepuh, bolehkah saya mengambil ini? Tentu saja tidak. Bisa dibilang Guotu ditangkap olehmu. Bahkan jika kamu mengambil semuanya, kami tidak akan keberatan, keduanya mau tidak mau berkata. Itu bagus. Lin Long menganggup dan menyimpan buku itu di runik spati alring miliknya. Setelah itu, dia tidak menemukan sesuatu yang berharga, jadi dia melemparkannya kepada mereka berdua. Baru setelah kembali mencari barang milik orang lain barulah mereka mulai beristirahat. Baru saja, mereka kehilangan banyak vitalitas dalam pertempuran dengan orang-orang ini. Setelah beristirahat selama satu setengah hari, Penatua tertinggi berkata kepada Huang Lang, Saudara Huang, apakah kamu masih ingin berurusan dengan orang itu? Tentu saja, dia membunuh putriku. Tentu saja aku harus menghadapinya, kata Huang Lang tanpa ragu-ragu. Lalu, dia berkata, Kamu tidak perlu mengikutiku. Kamu sudah melakukan apa yang kamu janjikan padaku. Tanpa diduga, Penatua tertinggi berkata, Saudara Huang, Anda dan saya adalah saudara. Bagaimana saya tidak dapat membantu Anda ketika Anda menghadapi situasi seperti ini? Saat ini, Linlong bertanya kepada Guotu, Orang yang kamu sebutkan hanyalah temanmu. Guotu, yang menderita di bawah pembatasan Linlong, Berkata, dia sebenarnya adalah adik laki-lakiku. Kami berasal dari sekte yang sama. Oh, lalu apakah dia punya buku lain yang berhubungan dengan buku formasi sihir rahasia ini? Atau apakah Anda punya tambahan? Linlong mengeluarkan buku yang dia peroleh dari batu spasial Guotu. Alasan dia menanyakan hal ini adalah karena dia menyadari bahwa buku tersebut tidak lengkap. Sejujurnya, adikku punya buku lain tentang dia, Kata Guotu jujur. Apakah begitu? Linlong menganggup dan berkata kepada Huang Lang, Senior, aku akan pergi bersamamu. Awalnya, Linlong ingin pergi bersama Huang Lang untuk membalasnya karena telah menyelamatkan Sen Xiaorong dan saudara perempuannya. Kini, dia semakin bertekad untuk pergi demi mendapatkan buku lainnya. Terima kasih banyak, Huang Lang merasa bersyukur. Kemudian, beberapa dari mereka membawa Guotu ke adik laki-laki Guotu. 1475 Tidak lama kemudian, mereka sampai di kuburan di desa terdekat. Namun, mereka tidak menemukan para pejuang kegelapan. Ada banyak jejak yang ditinggalkan oleh para prajurit kegelapan, tapi jelas mereka sudah pergi. Guotu, apa kamu tahu kemana mereka pergi? Huang Lang segera bertanya. Aku tidak tahu. Mereka telah tinggal di sini selama ini. Lagi pula, aku tidak memiliki hubungan yang baik dengannya. Jadi, dia biasanya tidak memberitahuku kemana dia pergi. Guotu menggelengkan kepalanya. Kalau begitu, ayo kita cari di sekitar sini. Penatua tertinggi segera berkata. Kemudian, sekelompok orang mulai mencari di sekitar. Namun, hanya ada sedikit orang di desa terdekat. Bahkan jika mereka bertanya, mereka tidak akan tahu kemana perginya para pejuang kegelapan itu. Lin Long dan yang lainnya hanya dapat memperluas area pencarian. Dua jam kemudian, mereka tiba-tiba melihat seorang wanita muda yang sudah menikah menggendong seorang anak di punggungnya di lereng bukit di depan mereka. Dia berlari ke atas bukit dengan panik. Meskipun dia secara tidak sengaja terjatuh ke tanah dalam prosesnya, dia tidak peduli untuk memeriksa apakah dia terluka. Setelah dia bangun, dia terus berlari seolah-olah ada yang mengejarnya. Melihat situasi ini, Lin Long dan yang lainnya saling berpandangan dan segera mengejar wanita muda itu. Tak lama kemudian, mereka berhenti di depan wanita muda itu. Tuan, tolong biarkan aku pergi. Tolong biarkan anakku pergi. Melihat Lin Long dan yang lainnya, wanita muda itu segera berlutut di tanah dan memohon. Jangan khawatir, kami tidak mengejarmu. Apalagi kami tidak akan melakukan apapun terhadap anakmu. Lin Long berkata dengan tenang. Wanita muda itu sepertinya menyadari bahwa Lin Long dan yang lainnya berbeda. Namun, dia tetap bertanya dengan hati-hati, kamu benar-benar tidak akan melakukan apapun pada anakku. Tentu saja, Lin Long mengangguk. Kamu dikejar siapa? Apakah mereka sangat galak? Jangan khawatir, kami tidak akan melakukan apapun padamu. Tetapi jika kamu memberitahu kami di mana orang-orang yang mengejarmu berada, kami mungkin akan pergi dan menangani mereka. Huang Lang dan tetua agung juga menggema dengan cara yang sama. Melihat bahwa Lin Long dan yang lainnya benar-benar tidak akan melakukan apapun terhadap dia dan anaknya, wanita muda itu berkata, hari ini, sekelompok orang jahat menyerbu ke desa kami. Mereka mengambil banyak anak dan gadis muda. Saya dan anak saya baru saja kebetulan saat itu tidak ada di rumah, sehingga kami berhasil melarikan diri. Setelah itu saya kembali dan melihat keadaan dari jauh, maka saya lari bersama anak itu. Saya tidak sengaja menabrak seseorang di jalan. Saya pikir itu mereka, jadi saya berlari ke arah ini dengan panik. Lalu aku bertemu kalian. Apakah begitu? Lin Long menganggup dan kemudian bertanya, kalau begitu, bisakah Anda memberitahu kami di mana mereka berada? Lin Long tahu bahwa wanita muda ini tidak berbohong. Dari urayannya, orang-orang yang bergegas ke desa untuk menangkap gadis-gadis muda dan anak-anak pastilah para pejuang kegelapan. Para prajurit kegelapan ini kebetulan ada di dekatnya, mereka pasti adalah bawahan Guotu. Desa kami ada di arah itu. Anda bisa melihatnya setelah mendaki gunung itu. Orang-orang itu seharusnya masih ada di sana. Wanita muda itu buru-buru menunjuk ke puncak gunung di belakangnya. Segera setelah itu, Lin Long dan yang lainnya segera menuju ke arah itu. Segera, mereka mendaki gunung dan melihat desa di kaki gunung. Dari jauh, mereka bisa melihat beberapa dark warrior berjalan di sekitar desa. Ketika tatapannya berhenti pada wajah salah satu pejuang kegelapan, Lin Long mau tak mau mengungkapkan sedikitpun keterkejutan. Ini karena orang inilah yang dia temui di kota Yintian. Jelas sekali bahwa prajurit kegelapan yang memasuki kota Yintian adalah orang-orang ini. Mari kita periksa sekeliling dulu dan lihat situasinya sebelum masuk, kata Lin Long. Dia merasa para prajurit kegelapan ini tidak sesederhana itu, jadi tentu saja dia harus berhati-hati. Itu bagus juga. Penatua tertinggi dan Huang Lang keduanya mengangguk. Setelah mengamati beberapa saat, mereka melihat tiga prajurit kegelapan meninggalkan desa dan menuju utara. Lin Long segera berkata, ayo pergi dan tangkap ketiga prajurit kegelapan ini dan gunakan mereka untuk mencari tahu kebenaran tentang prajurit kegelapan ini. Oke, Huang Lang dan penatua tertinggi segera setuju. Segera setelah itu, beberapa dari mereka berjalan menuju ketiga prajurit kegelapan. Setelah mengambil jalan memutar yang besar, mereka tiba-tiba muncul di depan ketiga prajurit kegelapan. Siapa kamu? Melihat Lin Long dan yang lainnya, ketiga prajurit kegelapan terkejut. Lin Long dan yang lainnya tidak membuang waktu dan langsung menyerang mereka bertiga. Tidak baik, saat mereka bertiga bereaksi, semuanya sudah terlambat. Mereka langsung ditundukkan oleh Lin Long dan yang lainnya. Yang terkuat di antara mereka hanya berada di puncak peringkat kedua. Bagaimana mungkin mereka bisa menjadi pasangan yang cocok untuk mereka? Tahukah kamu bahwa kami adalah prajurit kegelapan? Setelah ditundukkan, mereka bertiga tidak panik. Salah satunya bahkan langsung menggunakan gelar Dark Warriors. Jadi bagaimana jika kamu adalah prajurit kegelapan? Huang Lang, yang menaruh dendam terhadap para prajurit kegelapan ini, langsung menamparkan prajurit kegelapan tersebut, menyebabkan dia menjadi sangat ketakutan hingga dia tidak berani mengeluarkan suara lagi. Adapun Lin Long, dia masih tidak membuang waktu dan langsung memberi batasan pada tubuh prajurit kegelapan. Segera setelah pembatasan diaktifkan, prajurit kegelapan segera berguling kesakitan. Setelah beberapa lama, dia secara alami menjadi patuh. Katakan padaku, ada berapa orang di grupmu? Berapa banyak prajurit peringkat ketiga dan keempat di sana? Lin Long segera bertanya. Kebanyakan dari mereka adalah prajurit peringkat satu atau dua. Ada sekitar dua belas prajurit peringkat tiga dan dua prajurit peringkat empat. Jawab orang itu jujur. Kekuatan orang ini meningkat begitu cepat. Setelah mendengar perkataan orang ini, Guotu yang selama ini diam, tiba-tiba berkata. Ada prajurit peringkat empat lainnya. Sepertinya dia menemukan penolong, kata Lin Long. Seharusnya begitu, Guotu mengangguk. Siapa nama dari dua prajurit peringkat empat? Lin Long bertanya lagi. Salah satunya bernama Han Wu dan yang lainnya bernama Ban Gu. Han Wu sedikit lebih kuat, jadi kami biasanya mendengarkannya, kata orang tersebut. Han Wu adalah adik laki-lakiku, kata Guotu. Terlepas dari kekuatan mereka di permukaan, trik apa lagi yang mereka miliki? Lin Long bertanya lagi. Sepertinya mereka mengetahui susunan sihir rahasia dari prajurit kegelapan, jawab prajurit kegelapan. Setelah mendengar ini, Lin Long langsung menatap Guotu. Guotu buru-buru menjelaskan, adik laki-lakiku benar-benar tidak tahu tentang runik magic array. Seharusnya Ban Gu inilah yang mengajarinya. Lin Long tidak mengatakan apapun. Sebaliknya, dia melihat orang itu. Ada yang lain. Orang itu buru-buru berkata, juga, kami telah berlatih semacam serangan gabungan baru-baru ini. Serangan gabungan semacam ini tampaknya sangat kuat. Bahkan prajurit peringkat empat biasa pun bukanlah tandingannya. Sebenarnya ada formasi serangan gabungan. Lin Long sedikit terkejut. Dia segera berkata, ceritakan lebih banyak. Formasi serangan gabungan semacam ini membutuhkan tujuh prajurit kegelapan peringkat kedua hingga ketiga untuk digunakan. Semakin kuat prajurit yang membentuk formasi, semakin kuat pula formasi tersebut, jawab orang itu. Apakah kalian bertiga tahu cara menggunakannya? Berapa banyak dari Anda yang bisa membentuk runik magic array? Dari kita bertiga, hanya aku yang tahu cara menggunakannya. Dengan begitu banyak dari kita, kita bisa membentuk total tiga runik magic array. Setelah mendengar kata-kata orang ini, Huang Lang mau tidak mau berkata, untungnya saudara Lin berhati-hati. Kalau tidak, jika kita menyerang sekarang, saya khawatir kita harus menghadapi lima prajurit peringkat empat. Dan jika runik magic array yang dia sebutkan benar-benar kuat, kita bisa melupakan untuk keluar jika kita masuk. Grand Elder juga merasakan jantungnya berdebar. Setelah itu, keduanya memandang Lin Long dan bertanya, lalu apa yang harus kita lakukan? Meskipun tingkatan mereka lebih tinggi dari Lin Long, penampilan Lin Long sebelumnya telah membuat mereka mengikuti jejaknya. Ayo kita kalahkan mereka satu per satu. Lalu, kita bisa membunuh mereka satu per satu. Saat itu terjadi, mereka tidak akan bisa membentuk begitu banyak formasi serangan gabungan. Jika kita bisa membunuh salah satu dari dua prajurit kegelapan peringkat empat, itu akan lebih baik lagi, Lin Long segera berkata. Oke, Huang Lang dan Tetua Agung segera menganggupkan kepala karena mereka merasa ini adalah metode terbaik. Setelah itu, Lin Long dan dua lainnya membunuh dua lainnya, hanya menyisakan satu yang hidup. Mereka membawa orang ini ke gunung yang lebih dekat dengan desa. Saat ini, Huang Lang menamparkan dada orang tersebut. Rasa sakit yang luar biasa menyebabkan orang tersebut langsung menangis dengan keras. Mereka melakukan ini untuk memancing orang-orang dari desa keluar. Benar saja, setelah beberapa saat, lima prajurit kegelapan keluar dari desa dan berjalan menuju mereka. Setelah sampai, mereka berlima segera menyadari prajurit kegelapan tergeletak di tanah. Siapa ini, mereka berlima segera melihat sekeliling dengan hati-hati. Namun, dengan kekuatan Lin Long dan yang lainnya, mustahil bagi mereka untuk menemukannya. Di antara mereka berlima, yang terkuat hanyalah prajurit kegelapan tingkat menengah tingkat ketiga. Setelah mengamati beberapa saat, mereka berlima mengira orang yang membunuh rekannya telah pergi. Baru setelah itu mereka merasa nyaman dan berjalan menuju prajurit kegelapan di tanah. Pada saat inilah Lin Long dan yang lainnya muncul. Hampir dalam sekejap mata, mereka mengepung mereka berlima. Siapa kalian, mereka berlima langsung kaget. Mereka secara alami dapat mengatakan bahwa Lin Long dan dua lainnya tidak lemah. Lin Long dan dua lainnya tidak membuang waktu dan langsung menyerang mereka berlima. Dalam sekejap mata, mereka berlima tewas. Selama proses ini, mereka secara alami mengeluarkan tangisan yang menyedihkan. Mengetahui bahwa tangisan seperti itu pasti akan menarik para pejuang kegelapan dari desa, Lin Long dan yang lainnya menatap desa di bawah. Benar saja, dalam waktu singkat, delapan prajurit kegelapan bergegas dari desa di bawah. Orang di depan adalah prajurit kegelapan peringkat empat, kata Lin Long saat orang-orang itu masih cukup jauh. Melihat Lin Long mampu merasakan kekuatan lawan dari jauh, Huang Lang dan penatua tertinggi secara alami menghela nafas dalam hati mereka. Segera, delapan prajurit kegelapan tiba di tempat mereka berada. Menurut instruksi Lin Long, Huang Lang dan kakek segera berlari ke arah yang berlawanan. Mencoba melarikan diri. Prajurit kegelapan peringkat keempat berkata dengan dingin. Lalu, dia memberi isyarat kepada bawahannya untuk mengejar mereka. Di saat yang sama, dia juga mengejar mereka. Karena tujuh prajurit kegelapan yang dia bawa dapat membentuk formasi serangan gabungan yang sebanding dengan prajurit tingkat empat, dan dia sendiri dapat dianggap sebagai dua prajurit tingkat empat, dia tidak menganggap serius Lin Long dan yang lainnya sama sekali. Kalau tidak, dia tidak akan berani mengejar mereka dalam situasi seperti ini. Adapun Lin Long dan yang lainnya, dia mengikuti di belakang mereka. Alasan kenapa dia melakukan ini tentu saja untuk memikat orang-orang ini menjauh dari para pejuang kegelapan di desa. Lagipula, mustahil bagi mereka untuk menangani delapan orang ini dalam waktu singkat. Jika prajurit kegelapan di bawah datang untuk membantu prosesnya, itu akan merepotkan. Jadi, tentu saja, lebih baik memancing mereka sejauh mungkin. Setelah berlari beberapa saat, Huang Lang dan tetua tertinggi akhirnya berhenti. Pada saat ini, ketika prajurit kegelapan peringkat keempat merasakan kekuatan kedua orang itu, ekspresinya segera berubah. Kalian berdua adalah prajurit kegelapan peringkat empat. Dia berseru kaget. Itu benar, Huang Lang mengangguk. Namun, jadi bagaimana jika kamu adalah prajurit kegelapan peringkat empat? Kamu sama sekali bukan tandingan kami. Prajurit kegelapan peringkat keempat berkata dengan dingin. Melawan seniman bela diri dengan peringkat yang sama, para pejuang kegelapan memiliki peluang menang lebih tinggi. Itu sebabnya dia mengucapkan kata-kata seperti itu. Begitu dia selesai berbicara, dia mendengar langkah kaki di belakangnya. Mengetahui bahwa pihak lain mendapat bala bantuan, dia buru-buru melihat ke belakang. Setelah melihat ke belakang, dia menghela nafas lega karena dia menemukan bahwa Linlong bukanlah prajurit kegelapan peringkat empat. Jadi, dia langsung berbalik. Mungkin bukan itu masalahnya, kata Huang Lang dingin. Saat dia berbicara, dia mulai mengaktifkan energi di tubuhnya. Prajurit kegelapan peringkat keempat segera berkata kepada delapan bawahannya, bentuk formasi serangan gabungan. Begitu dia selesai berbicara, tujuh prajurit kegelapan sudah membentuk formasi serangan gabungan. Mereka membentuk setengah lingkaran mengelilingi Huang Lang. Begitu formasi terbentuk, Huang Lang sudah bergegas menuju mereka. Di sisi lain, Penatua tertinggi memilih untuk menyerang prajurit kegelapan peringkat keempat. Huang Lang segera menggunakan keterampilan bela diri atribut api miliknya. Dia sudah tahu bahwa formasi serangan gabungan pihak lain sangat kuat, jadi dia tidak berani meremehkannya. Di sisi lain, ketika dia melihat Huang Lang menggunakan keterampilan bela diri atribut api, prajurit kegelapan peringkat keempat tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru kaget. Keterampilan bela diri atribut api. Bagaimanapun, atribut api adalah musuh para pejuang kegelapan. Jadi, bagaimana mungkin dia tidak terkejut. Namun, meskipun keterampilan bela diri atribut api sangat kuat, Huang Lang masih ditekan oleh tujuh prajurit kegelapan. Kekuatan formasi serangan gabungan ini membuat ekspresinya berubah menjadi jelek. Meskipun keterampilan bela diri atribut apinya dapat dengan mudah membuat salah satu dari mereka terbang, tujuh prajurit kegelapan membentuk formasi yang bekerja sama satu sama lain. Namun formasi yang dibentuk ketujuh orang ini sudah sinkron satu sama lain. Ketika dia menyerang salah satu dari mereka, yang lain akan segera menyerangnya, sehingga mustahil baginya untuk menghadapi orang itu. Dia hanya bisa mundur. Situasi seperti ini membuatnya merasa sangat tegang. Itu bahkan lebih berat daripada berurusan dengan prajurit kegelapan peringkat empat yang lebih kuat darinya. Jika bukan karena keterampilan bela diri atribut apinya secara alami dapat menekan para pejuang kegelapan ini, dia mungkin tidak akan bisa mencapai jalan buntu. Di satu sisi, Huang Lang dirugikan. Di sisi lain, penatua tertinggi juga yang dirugikan. Ranah tetua tertinggi mirip dengan milik pihak lain, tetapi keterampilan bela diri pihak lain benar-benar menekannya. Jadi, dia dirugikan sejak awal. Bagaimana, bukankah prajurit kegelapan kita kuat? Kata prajurit kegelapan peringkat keempat dengan bangga. Pada saat ini, dia sudah memperhitungkan dalam hatinya bagaimana menghadapi Lin Long dan yang lainnya setelah menjatuhkan mereka. Dia ingin membalas dendam atas beberapa prajurit kegelapan yang terbunuh. 1476 Kuat, menurutku tidak. Pada saat ini, sebuah suara datang dari belakang prajurit kegelapan peringkat empat. Dia tidak perlu berbalik untuk mengetahui bahwa Lin Long lah yang mengatakan itu. Cek-cek, kamu hanyalah prajurit kegelapan peringkat tiga, kenapa kamu begitu sombong? Tunggu sampai aku menyingkirkan orang ini, maka aku akan mendapat masalah denganmu. Tentu saja, aku tidak keberatan jika kamu menyerangku bersamanya, pejuang kegelapan peringkat empat itu segera mencibir. Begitu dia selesai berbicara, dia mendengar suara energi datang dari belakangnya. Cek-cek, kamu benar-benar berani. Prajurit kegelapan peringkat empat mencibir lagi. Di saat yang sama, dia bersandar ke samping dan menyerang dengan telapak tangan kirinya. Namun, begitu dia menyerang, matanya langsung melebar karena dia menemukan energi pedang Lin Long memiliki api kuning muda yang menyala di atasnya. Kamu sebenarnya juga memiliki teknik budidaya atribut api. Prajurit kegelapan peringkat empat tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Bang! Energinya menghantamnya dan dia tidak bisa menahan diri untuk mundur. Karena dia meremehkan Lin Long, dia bukan tandingan pedang Lin Long. Sejak Lin Long mendorongnya kembali, Tetua Agung di sisi lain secara alami mengambil kesempatan ini untuk menyerangnya. Untuk sesaat, prajurit kegelapan peringkat empat itu sedikit bingung. Bagaimana Lin Long dan Tetua Agung memberinya kesempatan untuk menstabilkan pijakannya, mereka segera menggunakan serangan terkuat mereka untuk menyerangnya. Tentu saja, Lin Long tidak menelan pil peningkatan ki peringkat tiga karena dia sekarang bekerja sama dengan Tetua Agung. Dia hanya perlu menelan pil peningkatan ki peringkat dua untuk mi kekuatan prajurit gelap peringkat tiga dan dia akan mampu menghadapi prajurit gelap peringkat empat ini. Meskipun dia tidak menelan pil peningkatan ki peringkat tiga untuk merangsang kekuatan prajurit kegelapan peringkat empat, Lin Long masih menggunakan teknik budidaya atribut api dan keterampilan pedang Wu Lin. Oleh karena itu, dalam situasi di mana dia bekerja sama dengan Tetua Agung, tidak ada peluang bagi prajurit kegelapan peringkat empat untuk pulih. Setelah beberapa gerakan, lengan prajurit kegelapan peringkat empat terkena pedang Lin Long. Keterampilan pedang apa itu? Pada saat ini, prajurit kegelapan peringkat empat tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Dia tahu bahwa keterampilan pedang Lin Long bukanlah keterampilan biasa, jika tidak, maka tidak akan terlalu sulit untuk menghadapinya. Lin Long tidak repot-repot memperhatikannya. Setelah beberapa gerakan lagi, Tetua Agung memanfaatkan kesempatan itu untuk menusuk kaki kanannya. Begitu pedangnya keluar, prajurit kegelapan peringkat empat segera berlutut di tanah. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana mungkin dia bisa menjadi tandingan Lin Long dan Tetua Tertinggi? Hanya dalam dua gerakan, dia dijatuhkan ke tanah oleh Lin Long. Sebelum dia bisa berdiri, pedang Tetua Tertinggi sudah diarahkan ke tenggorokannya. Meskipun mereka telah mengalahkan prajurit kegelapan peringkat empat, situasi Huang Lang agak berbahaya. Melihat situasi ini, Lin Long segera pergi membantu. Dengan bantuan Lin Long, ditambah fakta bahwa prajurit kegelapan peringkat empat di pihak mereka tertahan, ketujuh orang ini tidak tega untuk terus bertarung. Lin Long dan pria itu dengan cepat berada di atas angin. Oleh karena itu, hanya dalam beberapa gerakan, salah satunya ditusuk di bagian pinggang oleh Lin Long. Dengan jeritan yang membekukan darah, pria itu memegangi pinggangnya dan berjongkok. Setelah orang ini terluka, formasinya runtuh dengan sendirinya. Segera, enam orang yang tersisa berpencar seperti burung dan binatang, ingin melarikan diri dari tempat ini. Bagaimana Lin Long dan Huang Lang bisa membiarkan mereka melarikan diri? Dalam waktu singkat, mereka semua terbunuh. Saudara Huang, kamu baik-baik saja. Kakek tanpa sadar melihat ke arah Huang Lang dan bertanya setelah menghabisi orang-orang ini. Untungnya, Saudara Lin datang tepat waktu. Kalau tidak, saya akan benar-benar disakiti oleh orang-orang ini, jawab Huang Lang. Meskipun aku belum pernah bertarung melawan ketujuh orang ini, dari situasi pertarunganmu, formasi serangan gabungan semacam ini sangat kuat. Kata Tetua Agung. Kemudian, mereka bertiga membawa prajurit kegelapan peringkat empat ke Guotu. Sebelumnya, Guotu diikat di bawah pohon besar di depan mereka. Guotu, apakah kamu mengenali orang ini? Lin Long bertanya. Tidak, aku tidak melakukannya. Guotu menggelengkan kepalanya. Karena kamu tidak mengenalnya, maka orang ini pasti Bangu. Lin Long mengangguk sambil menatap Bangu. Bangu hanya mendengus dingin dengan ekspresi enggan di wajahnya. Bangu, ku dengar kalian memiliki semacam formasi rahasia. Ya, bisakah kamu memberitahuku formasi rahasia macam apa itu? Lin Long segera melihat ke arah Bangu dan bertanya. Mengapa aku harus memberitahumu? Tentu saja, meskipun aku memberitahumu, kamu tidak dapat berbuat apa-apa terhadap formasi rahasia itu, kata Bangu dengan arogan. Sepertinya kamu tidak akan menyerah sampai kamu melihat peti matinya. Wajah Lin Long menjadi dingin saat dia langsung memberi batasan pada tubuh Bangu. Setelah pembatasan diaktifkan, Bangu segera berguling kesakitan. Aku akan memberitahumu, aku akan memberitahumu, Bangu, yang tidak tahan dengan penyiksaan, berkata dengan muram. Kemudian, Bangu mengeluarkan sebuah buku dan menyerahkannya kepada Lin Long, sambil berkata, bagian dari formasi rahasia berasal dari buku ini. Oh, karena itu, Lin Long mengambil buku itu darinya. Dia tidak langsung membaliknya. Sebaliknya, dia mengikuti kakek tua dan Huang Lang menuju ke arah desa. Sepanjang perjalanan sepi, dan masih tetap sama bahkan ketika mereka sampai di tempat sebelumnya. Setelah sekian lama, orang-orang di bawah masih belum juga muncul. Jelas sekali bahwa mereka menjadi berhati-hati dan tidak buta seperti sebelumnya. Saudara Lin, haruskah kita terus memancing mereka keluar, atau haruskah kita langsung membunuh mereka? Huang Lang bertanya. Mari kita tunggu sebentar, biarkan saya menyelesaikan membaca buku ini. Lin Long berkata sambil mengeluarkan buku yang diberikan Bangu dan mulai membacanya dengan serius. Setelah membalik-balik beberapa halaman, Lin Long diam-diam menganggukkan kepalanya karena itu benar-benar formasi rahasia para pejuang kegelapan. Setelah membaca sebentar, Lin Long pada dasarnya memahaminya. Kemudian, dia mengalihkan pandangannya kembali ke desa di bawah. Di sana masih sepi. Sepertinya kita hanya bisa membunuh dengan cara kita masuk. Lin Long sedikit mengernyit. Sepertinya itulah satu-satunya cara. Huang Lang mengangguk. Selama jangka waktu ini, mereka telah membunuh lebih dari 10 orang. Hanya ada sekitar 20 hingga 30 orang yang tersisa di desa tersebut. Dengan kekuatan mereka saat ini, mereka pasti bisa membunuh mereka. Setelah menjebak Guotu dan Bangu di samping batu, mereka bertiga segera menuju desa di bawah. Siapa kamu? Melihat kelompok tiga Lin Long muncul di luar desa, para prajurit kegelapan segera berteriak. Kelompok Lin Long mengabaikan mereka dan langsung berjalan ke arah mereka. Melihat kelompok Lin Long yang terdiri dari tiga orang mendekat, orang-orang di pintu masuk segera mundur ke desa. Kelompok Lin Long yang terdiri dari tiga orang tidak takut pada mereka dan terus menyerbu masuk. Begitu mereka bergegas masuk, mereka melihat sekelompok orang menunggu mereka di dalam. Ketika mereka berdiri dengan benar, sekelompok orang telah mengepung mereka. Kamu pasti adik laki-laki Guotu, kan? Huang Lang berkata dengan dingin sambil menatap pria parubaya yang jelas-jelas adalah pemimpin kelompok itu. Benar, kata pria parubaya itu tanpa ragu-ragu. Jelas sekali bahwa dia adalah Han Wu itu. Lalu, wajahnya menjadi gelap dan dia berkata, apa yang terjadi dengan orang-orang yang aku utus? Apakah kalian membunuh mereka semua? Tebakanmu benar, mereka semua dibunuh oleh kita. Lin Long tersenyum acuh tak acuh. Bocah, kamu sungguh berani. Aku, Han Wu, pasti akan membunuh kalian semua hari ini. Han Wu berkata dengan marah. Han Wu, apakah kamu membunuh putriku? Saat ini, Huang Lang di samping Lin Long berkata dengan wajah gelap. Putri Anda, saya telah membunuh cukup banyak orang baru-baru ini. Aku bahkan tidak ingat siapa orangnya, kata Han Wu dengan wajah seram. Kamu akan ingat setelah aku membunuhmu. Huang Lang tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan marah. Begitu dia selesai berbicara, dia langsung menyerang Han Wu. Hentikan dia, Han Wu berkata dengan dingin. Bahkan sebelum suaranya memudar, tujuh prajurit di sampingnya telah mengacungkan pedang tajam mereka dan menyerang Huang Lang. Segera, mereka menjerat Huang Lang. Sama seperti sebelumnya, Huang Lang harus menggunakan teknik budidaya atribut api untuk menghadapinya. Melihat situasi ini, penatua tertinggi segera bergegas menghampiri Han Wu, ingin membantunya. Melihat tetua tertinggi berada dalam kondisi seperti itu, Han Wu memerintahkan lagi. Segera setelah dia selesai berbicara, tujuh prajurit lainnya membentuk formasi serangan gabungan untuk menghadapi tetua tertinggi. Kemudian, Han Wu menatap Lin Long dan berkata dengan dingin, Adik, hanya kamu yang tersisa sekarang. Dia tidak secara pribadi menyerang Lin Long. Sebaliknya, dia melihat kedua bawahannya dan berkata, Aku serahkan bocah ini pada kalian berdua. Han Wu sama sekali tidak menganggap serius Lin Long. Oleh karena itu, dia memerintahkan kedua bawahannya untuk menangani Lin Long. Ini tentu saja yang diinginkan Lin Long. Dari dua bawahan Han Wu, satu adalah prajurit tingkat dua, sementara yang lainnya adalah prajurit tingkat tiga. Lin Long sama sekali tidak menganggapnya serius. Makanya, setelah pertarungan sengit, keduanya langsung dibunuh olehnya. Bagaimana ini mungkin? Melihat betapa mudahnya Lin Long membunuh mereka berdua, Han Wu tentu saja terkejut. Kemudian, dia mengerutkan kening dan bertanya, Keterampilan pedang macam apa itu? Dia tahu bahwa alasan Lin Long mampu membunuh mereka berdua adalah karena keterampilan pedangnya yang luar biasa. Lin Long mengabaikannya dan tiba-tiba bergerak maju ke kiri. Segera, dia terlibat dalam pertempuran sengit dengan dua prajurit di arah itu. Hanya dalam dua atau tiga gerakan, keduanya langsung terjatuh ke tanah dan terbunuh. Nak, kamu sombong sekali. Melihat adegan ini, Han Wu tidak bisa menahan amarahnya. Ini adalah bawahan yang telah dia latih dengan susah payah. Bagaimana mungkin dia tidak marah ketika mereka dibunuh begitu cepat? Begitu dia selesai berbicara, dia langsung menerkam Lin Long. Mengetahui bahwa jika dia tidak menggunakan kekuatan prajurit level 4, akan sangat sulit untuk menghadapi Han Wu dan yang lainnya. Oleh karena itu, Lin Long segera menelan pil energi level 3 dan pil pengaman. Begitu dia menelannya, ledakan energi yang kuat segera keluar dari tubuhnya. Di saat yang sama, Han Wu juga menerkam Lin Long. Lin Long segera menyerang dengan pedangnya. Bang! Kekuatan itu bertabrakan dengan tubuh Lin Long, menghasilkan ledakan keras. Lin Long terpaksa mundur selusin langkah. Meskipun dia sekarang adalah prajurit level 4, levelnya masih lebih rendah dari lawannya. Selain itu, keterampilan pedang dan keterampilan bela diri atribut api Wu Lin belum digunakan, jadi situasi ini tidak mengejutkan. Kamu adalah prajurit level 4. Meskipun Lin Long berhasil dipukul mundur, Han Wu tetap terkejut. Ini karena aura di tubuh Lin Long tidak begitu kuat sama sekali. Kamu menebak dengan benar. Lin Long tersenyum tipis. Jadi bagaimana jika kamu adalah prajurit level 4? Han Wu mendengus dingin lalu menyerang Lin Long dengan telapak tangannya lagi. Baru saja, dia belum menggunakan seluruh energinya, jadi wajar saja, dia tidak berpikir dia bukan tandingan Lin Long. Han Wu ini jelas jauh lebih kuat dari Bangu. Terlebih lagi, seperti Guo Tu, kekuatan yang dia keluarkan seperti bayangan hitam. Melihat bahwa Han Wu telah menggunakan kahlian khususnya, Lin Long secara alami menggunakan keterampilan bela diri atribut api dan keterampilan pedang Wu Lin. Ketika keterampilan bela diri atribut api, yang berspesialisasi dalam menahan prajurit kegelapan, digunakan, Han Wu secara alami terkejut. Kemudian, yang lebih mengejutkannya adalah keterampilan pedang Lin Long tidak dapat diprediksi dan sulit untuk dihadapi. Karena itu, meskipun level Han Wu jelas lebih tinggi dari lawannya, dia masih dirugikan setelah beberapa gerakan. Ini tidak bisa dilanjutkan, sepertinya dia harus menggunakan formasi sihir rahasia. Han Wu mengerutkan kening. Saat dia hendak menggunakan formasi sihir Rize, dia mendengar geraman dari samping. Ketika dia menoleh untuk melihat, dia langsung tersenyum. Ini karena salah satu anak buah Lin Long telah disakiti oleh bawahannya. Orang yang terluka adalah Tetua Agung. Mengingat teknik kultivasinya sedang ditekan, sungguh mengesankan bahwa dia bisa bertahan sampai sekarang. Situasi ini menghilangkan pemikiran Han Wu untuk mengaktifkan formasi sihir rahasia. Pada saat inilah dia tidak menyangka Lin Long akan meninggalkannya dan menyerang salah satu bawahannya. Gerakan Lin Long sangat cepat. Dalam sekejap mata, dia sudah sampai di belakang bawahannya. Namun, dia tidak khawatir Lin Long akan mampu mematahkan formasi serangan gabungan. Memang benar, begitu Lin Long tiba di belakang orang itu, dua orang di sampingnya langsung menyerang Lin Long dengan pedang mereka. Nak, bagaimana formasi serangan gabungan ini bisa dipatahkan dengan mudah? Han Wu tersenyum puas. Namun, senyumannya dengan cepat membeku di wajahnya. Ini karena dia menyadari bahwa Lin Long sebenarnya mengabaikan serangan kedua orang itu dan terus menyerang target pertamanya. Bang! Pedang Kim menghantamnya, dan pedang Lin Long langsung menembus orang itu. Pada saat inilah kedua pedang di sampingnya juga menusuk lengan kanannya dan membuatnya terbang. Apakah kamu tahu betapa kuatnya aku sekarang? Han Wu berkata dengan dingin. Meskipun dia telah kehilangan salah satu orangnya, pihak lainnya jelas terluka parah, jadi dia sangat puas. Begitu dia selesai berbicara, matanya langsung melebar. Ini karena Lin Long, yang dikirim terbang, sebenarnya telah berdiri. Terlebih lagi, dia sepertinya tidak terluka sama sekali. Kenapa kamu tidak terluka? Han Wu tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Tentu saja. Lin Long juga terluka, tetapi tingkat cederanya sangat kecil. Itu sepenuhnya di luar pemahaman Han Wu. Lin Long mengabaikannya, dan pedang rahasia di tangannya sekali lagi menyerang Han Wu. Dia telah melukai salah satu lawannya, dan formasinya langsung rusak. Oleh karena itu, dia tidak khawatir sesuatu akan terjadi pada tetua agung. Namun, untuk mencegah orang-orang di sampingnya bergabung, tetua agung tidak akan begitu santai. Sebaliknya, dia menggunakan kekuatan terkuatnya untuk menghadapi enam orang yang tersisa. Hanya dalam waktu singkat, kenam orang itu semuanya terjatuh ke tanah olehnya. Di sisi lain, Lin Long dan Han Wu saling bertukar pukulan lagi. Semakin banyak Han Wu bertarung, dia menjadi semakin khawatir. Mengetahui bahwa ini tidak akan berhasil, Han Wu tiba-tiba mendorong Lin Long kembali dengan telapak tangannya, dan kemudian diam-diam meneriakkan istilah rahasia yang aneh. Begitu dia mengucapkan istilah rahasia, lusinan api aneh segera muncul di sekitarnya. Formasi sihir rahasia ini berbeda dengan formasi sihir rahasia Guotu. Namun, api ini sangat berbeda dari api formasi sihir rahasia Guotu. Api formasi sihir rahasia Guotu berwarna hitam, tetapi api ini berwarna hijau seperti willow, the wiseb. Selain itu, energi seluruh formasi sihir rahasia jelas lebih kuat daripada formasi sihir rahasia Guotu. Jelas sekali bahwa formasi sihir rahasia Han Wu tidak mudah untuk dihadapi. 1477 Arai sihir rahasia Han Wu tidak mengelilingi kakek tua dan huanglang. Jelas sekali bahwa dia ingin menggunakan runik magic arai untuk membunuh Lin Long dengan cepat sebelum membantu bawahannya. Dia percaya bahwa tidak akan butuh waktu lama untuk membunuh Lin Long, dan bawahannya akan mampu bertahan selama periode ini. Saat runik magic arai diaktifkan, Han Wu segera melancarkan serangan telapak tangan ke Lin Long. Kali ini, kecepatan dan kekuatannya jelas jauh lebih kuat dari sebelumnya. Lin Long membalas dengan serangan pedang. Bang! Kekuatan itu menyerang, dan Lin Long terpaksa mundur beberapa langkah. Han Wu tidak memberi Lin Long kesempatan untuk mengatur napas. Detik berikutnya, dia mendekati Lin Long seperti belatung dan menyerangnya dengan serangan telapak tangan lainnya. Sebelum mereka menyadarinya, mereka berdua telah bertukar lebih dari 10 pukulan. Seiring berjalannya waktu, situasi Lin Long semakin memburuk. Dia awalnya mampu menahan serangan Han Wu ketika dia melepaskan sepenuhnya teknik budidaya atribut api dan teknik pedang Wu Lin, namun pada akhirnya, dia menyadari bahwa dia tidak bisa menghentikan lawannya sama sekali. Kecepatan Han Wu terlalu cepat, dan tidak peduli betapa indahnya teknik pedang Wu Lin miliknya, itu tidak berguna. Adapun teknik budidaya atribut apinya, meskipun cukup efektif, itu tidak banyak berguna dalam menghadapi serangan kuat Han Wu. Setelah dua gerakan berikutnya, Lin Long dikirim terbang. Haha, nak, kamu sudah selesai. Han Wu tidak bisa menahan diri untuk tidak menertawakannya. Setelah beberapa saat merasa bangga, dia mengerutkan kening. Bawahannya jelas bukan tandingan mereka berdua. Jika dia tidak menghabisi Lin Long sesegera mungkin, bawahannya pasti akan mati seperti kakek tua dan huang lang. Hal ini membuat keinginannya untuk menghabisi Lin Long semakin mendesak, dan dia segera menyerang Lin Long lagi. Saat dia melihat Han Wu menyerangnya, Lin Long diam-diam menelan kristal ular bunga merah. Dia tidak mengkonsumsi kristal Scarlet Flowery Snacki untuk mencegah efek samping yang terlalu berlebihan. Namun, dia jelas tidak bisa melakukan itu sekarang. Dia harus mengkonsumsi kristal itu. Begitu kristal memasuki perutnya, aura Lin Long menjadi sedikit lebih kuat. Karena itu, dia hanya mundur beberapa langkah setelah kekuatan itu menghantamnya. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana auramu tiba-tiba menjadi begitu kuat? Han Wu bertanya dengan tidak percaya. Lin Long mengabaikannya dan malah menyerang dengan pedangnya. Han Wu dengan cepat membalas dengan serangan pedang. Kali ini, Lin Long hanya mundur beberapa langkah. Situasi ini menyebabkan ekspresi Han Wu menjadi lebih buruk. Jika dia tidak menghabisi Lin Long secepat mungkin, bawahannya akan menderita. Namun, apa lagi yang bisa dia lakukan sekarang? Dia hanya bisa mencoba yang terbaik untuk menghadapi Lin Long. Keduanya saling bertukar pukulan lagi. Setelah itu, kulit Han Wu menjadi hitam seperti tinta. Itu karena bawahannya di luar telah tewas di tangan tetua tertinggi dan huanglang. Dia tidak tahu berapa banyak usaha dan waktu yang dia habiskan untuk mengajar bawahan ini. Sekarang mereka mati begitu saja, bagaimana dia bisa bahagia? Meskipun bawahannya telah meninggal, dia lega saat mengetahui bahwa Lin Long sepertinya telah diikat olehnya. Meskipun dia tidak bisa membunuh Lin Long sekarang, dia percaya bahwa kekuatan Lin Long pasti akan habis seiring berjalannya waktu. Pada saat itu, dia akan mampu membunuh Lin Long tanpa hambatan apapun. Setelah tujuh atau delapan gerakan, Lin Long tiba-tiba mendorongnya kembali dengan telapak tangan, dan kemudian tiba-tiba bergegas menuju tepi formasi sihir rahasia. Han Wu menyadari bahwa Lin Long sedang menuju ke arah api. Api ini adalah dasar dari formasi sihir rahasia. Bahkan huanglang dan penatua tertinggi, yang tidak berada dalam formasi, tahu bahwa api ini adalah inti dari formasi sihir rahasia. Jika api ini dihancurkan, kemungkinan besar mereka akan mampu menembus formasi sihir rahasia. Han Wu tidak bergerak saat melihat tindakan Lin Long. Sebaliknya, dia berhenti dan menatap Lin Long dengan penuh minat. Menurutnya, Lin Long tidak punya cara untuk menembus api tersebut. Lagi pula, bagaimana api di formasi sihir rise bisa ditemukan dengan mudah. Terlebih lagi, bahkan jika mereka ditemukan, tidak akan mudah untuk menemukan api yang mempengaruhi seluruh formasi sihir rise. Ada begitu banyak api, tapi hanya tiga yang paling penting. Oleh karena itu, Han Wu tidak khawatir sama sekali. Namun, dia segera menyadari bahwa dia salah. Ketika telapak tangan Lin Long menghantam tempat tertentu di kehampaan, ia menghantam sekumpulan api. Karena Lin Long menggunakan teknik budidaya atribut api, itu jelas merupakan musuh alami dari api hijau. Oleh karena itu, apinya mudah dipadamkan dengan serangan telapak tangan Lin Long. Han Wu, yang merasa ada sesuatu yang tidak beres, bergegas menuju Lin Long. Lin Long mengabaikan Han Wu saat dia menyerangnya. Sebaliknya, dia menyerang ruang kosong di sampingnya sekali lagi. Sesaat kemudian, apinya kembali padam olehnya. Seluruh formasi sihir rahasia mulai bergetar segera setelah apinya padam. Lin Long kemudian berbalik untuk menghadapi Han Wu. Bagaimana kamu mengetahui lokasi sebenarnya dari api ini? Han Wu, yang melawan Lin Long, bertanya dengan heran. Lin Long mengabaikannya dan fokus menghadapinya. Setelah beberapa saat, Lin Long mengulangi trik yang sama dan memadamkan kumpulan api lainnya dengan serangan telapak tangan. Setelah memadamkan api, formasi sihir rahasia Han Wu bergetar lebih hebat. Pada saat berikutnya, ada ledakan teredam, dan formasi sihir rahasia Han Wu langsung dihancurkan. Setelah formasi sihir rahasia dihancurkan, Han Wu tidak dapat meminjam energi formasi sihir rahasia lagi. Dengan bantuan dari tetua tertinggi dan Huang Lang, dia dengan cepat ditundukkan oleh mereka bertiga. Setelah menundukkan Han Wu, Lin Long segera menggeledah tubuhnya. Segera, dia menemukan sebuah buku tentang formasi sihir rahasia prajurit kegelapan di Batu Tata Ruang Han Wu. Setelah memastikan bahwa itu ada hubungannya dengan buku yang diambil sebelumnya, Lin Long melemparkan batu luar angkasa kepada Huang Lang dan penatua tertinggi. Tolong biarkan aku pergi. Selama kamu melepaskanku, aku bersedia mengikutimu selamanya, Han Wu buru-buru memohon setelah ditundukkan oleh mereka bertiga. Apa menurutmu aku akan membiarkanmu hidup setelah membunuh putriku? Huang Lang berkata dengan marah. Putrimu, sebenarnya bunuh diri? kata Han Wu dengan ekspresi pahit. He he, Huang Lang mencibir dan menatap Lin Long. Saudara Lin, bagaimana kita harus menghadapinya? Dalam hatinya, membunuh Han Wu tentu saja merupakan pilihan terbaik. Namun, mereka mengikuti Lin Long secara membabi buta, jadi tentu saja mereka harus meminta pendapatnya. Orang seperti ini pantas mati, kata Lin Long dingin. Saudara Lin, bagus sekali. Huang Lang tidak bisa menahan kegembiraannya. Setelah mengatakan itu, dia langsung membunuh Han Wu. Setelah membunuh orang-orang ini, mereka bertiga meninggalkan desa dan berhenti di sebuah gunung tidak jauh dari sana. Alasannya tentu saja karena mereka ingin memanfaatkan waktu ini untuk memulihkan diri. Tentu saja, Lin Long terutama takut akan efek sampingnya. Memang benar, begitu mereka tiba dan mengatur sebuah ruangan, Lin Long sudah berguling-guling di tanah karena efek sampingnya. Tidak lama setelah memasuki ruangan, efek sampingnya muncul. Pada akhirnya, dia malah pingsan karena kesakitan. Setelah sekian lama, akhirnya dia sembuh. Setelah hari lain, mereka berpisah. Huang Lang kembali ke kediamannya, sementara Penatua Tertinggi kembali ke tempat Song Xiao Xiao dan yang lainnya berada. Adapun Lin Long, dia langsung pergi ke negara Wu. Melihat Lin Long tidak berniat untuk kembali, Penatua Tertinggi tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, Saudara Lin, apapun yang terjadi, kamu akan pergi menemui Xiao Xiao dan Yasuan, kan? Tetua Tertinggi, apapun yang terjadi, mereka akan pergi. Jadi, saya tidak akan mengganggu mereka, kata Lin Long. Melihat Lin Long begitu motot, Penatua Tertinggi tidak mengatakan apapun lagi. Setelah meninggalkan Penatua Tertinggi, Lin Long baru tiba di kota Kekaisaran Negara Wu setelah berlari selama beberapa hari. Lin Long tidak langsung menerobos masuk karena dia tidak akrab dengan kota Kekaisaran Negara Wu. Selain itu, dia tahu bahwa akan ada ahli bela diri kelas 5 yang kuat di kota Kekaisaran. Bahkan mungkin ada ahli bela diri tingkat Liu. Tentu saja, dia tidak berani gegabuh. Setelah memasuki kota Kekaisaran, Lin Long pergi mencari seseorang bernama Wu Bang sesuai dengan informasi yang diberikan Wu Anguo kepadanya. Orang ini adalah bawahan yang ditanam Wu Anguo di kota Kekaisaran. Namun, dia tidak muncul, jadi dia tidak ditemukan oleh anak buah putra mahkota. Lin Long secara alami datang menemuinya untuk membiasakan diri dengan kota Kekaisaran Negara Wu dan memikirkan cara untuk menyelamatkan adik perempuan dan ibu Wu Anguo. Adik perempuan Wu Anguo jelas merupakan seorang putri dari Negara Wu, dan ibunya adalah selir Kaisar Negara Wu. Tidak lama kemudian, Lin Long tiba di depan sebuah halaman. Halaman ini didekorasi dengan baik, dan ada orang yang keluar masuk dari waktu ke waktu. Itu tampak sangat hidup. Melihat Lin Long berjalan mendekat, salah satu penjaga mengerutkan kening dan bertanya, siapa yang kamu cari? Saya di sini untuk mencari Su Lao, kata Lin Long. Su Lao adalah pemilik halaman ini. Dia juga merupakan bawahan yang ditinggalkan Wu Anguo sebagai rencana cadangan. Apakah menurutmu Su Lao adalah seseorang yang bisa kamu temui hanya karena kamu mau? Salah satu penjaga segera mengerutkan kening dan berkata, dia tidak bisa merasakan energi kuat apapun dari Lin Long, jadi dia secara alami merasa bahwa Lin Long tidak ada di sini untuk menemui Su Lao. Katakan padanya bahwa Lin Wu ada di sini untuk mencarinya. Jika waktunya tiba, kamu akan melihatnya keluar, kata Lin Long sambil tersenyum. Lin Wu adalah kode rahasia antara Wu Anguo dan Su Lao. Melihat Lin Long serius, penjaga itu segera berkata, baiklah, kamu tetap di sini dan awasi. Saya akan memberi tahu kepala keluarga tentang hal ini. Kemudian, dia langsung berlari ke halaman. Tidak lama kemudian, dia berlari kembali dengan panik. Saat dia tiba di depan Lin Long, dia berkata, Tuan Muda, kepala keluarga mengundang Anda masuk. Setelah mengatakan itu, dia memimpin di depan Lin Long. Oke, Lin Long menganggup dan mengikuti penjaga itu masuk. Segera, Lin Long melihat Su Lao di aula. Saat dia melihat Lin Long, Su Lao buru-buru berkata, Tuan Muda, bagaimana kabar Pangeran Kedua? Maksudmu Pangeran Kedua, dia sudah jatuh, kata Lin Long. Ekspresi Su Lao langsung berubah jelek. Lalu, dia buru-buru berkata, Begitukah? Bagaimana dia mati? Siapa yang membunuhnya? Dia dibunuh oleh Wu Jinyu, kata Lin Long. Wu Jinyu, orang tua ini harus membunuhnya. Su Lao segera mengepalkan tangannya. Su Lao, jangan khawatir. Aku sudah membunuh Wu Jinyu, kata Lin Long buru-buru. Begitukah? Terima kasih, Tuan Muda. Su Lao menghela napas lega. Lin Long tahu bahwa lelaki tua ini berbicara dari lubuk hatinya. Tuan Muda, bolehkah saya tahu bagaimana cara memanggil Anda? Su Lao buru-buru bertanya. Baru saja, dia sedang terburu-buru menanyakan tentang hidup dan mati Wu Anguo, jadi dia bahkan tidak menanyakan nama Lin Long. Nama keluarga Kulin, dan nama depan Kuli. Lin Long menganggup dan kemudian bertanya, bagaimana situasi di kota Kekaisaran sekarang? Pertama-tama saya akan menyelamatkan putri dan ibunya. Ini agak sulit, sang putri dan ibunya saat ini terjebak di kota Kekaisaran. Mereka tidak dikurung bersama, dan ada banyak ahli di sekitar mereka. Kudengar bahkan ada ahli tingkat lima, kata Su Lao cemas. Apakah begitu, Lin Long tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening? Pada saat ini, dia tiba-tiba merasa sepertinya ada seniman bela diri yang kuat di dekatnya. Su Lao, apakah ada yang tahu siapa kamu? Lin Long segera bertanya. Tidak, bagaimana mungkin, Su Lao menggelengkan kepalanya. Lalu mengapa sekarang ada seniman bela diri di luar halaman ini? Dan jumlahnya cukup banyak, kata Lin Long. Apa, mendengar kata-kata Lin Long, ekspresi Su Lao berubah. Saat dia berbicara, tiba-tiba, beberapa orang melompati tembok dan masuk. Saat mereka masuk, bawahan Su Lao segera bergegas dan mengepung mereka. Mereka bahkan berteriak, siapakah kalian? Begitu mereka selesai berbicara, orang-orang ini tiba-tiba menyerang. Pihak lain sangat kuat, dan bawahan Su Lao bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi sebelum mereka dikirim terbang. Salah satu dari orang-orang ini jelas merupakan seniman bela diri tingkat 4. Orang yang paling berkuasa di pihak Su Lao hanya berada di puncak tingkat 3. Bagaimana mereka bisa menjadi pasangan yang cocok untuk mereka? Saat ini, wajah Su Lao langsung tenggelam saat melihat wajah salah satu orang. Wu Zeng, apa maksudnya ini? Apa maksudku? Apa kamu tidak tahu siapa dirimu? Wu Zeng terkekeh. Dia adalah satu-satunya seniman bela diri tingkat 4 di antara orang-orang ini. Siapa saya? Saya orang biasa, jawab Su Lao segera. Orang biasa, Anda jelas adalah bawahan pangeran kedua. Seseorang segera berteriak. Saat mereka berbicara, orang-orang ini sudah berjalan menuju Su Lao. Pihak lain terlalu kuat, jadi untuk sesaat, tidak ada bawahan Su Lao yang berani mengelilinginya. Mereka masih tidak menyerang Su Lao. Sebaliknya, mereka berhenti ketika mereka masih jauh dari Su Lao. Su Lao, siapa pemuda ini? Wu Zeng lalu berteriak. Dia hanyalah kerabat jauh saya. Hari ini, dia datang dari perbatasan negara Wu untuk mencari perlindungan bersama saya, kata Su Lao. Cek-cek, Su Lao, kamu benar-benar pandai bercanda. Wu Zeng mencibir. Tentu saja, kata Su Lao buru-buru. Berhentilah berdalih. Orang ini jelas berasal dari pihak pangeran kedua, kata Wu Zeng dingin. Oh, lalu apa yang kamu inginkan? Linlong bertanya dengan acuh tak acuh. Apa yang kuinginkan? Tentu saja, aku ingin merebutmu dan mendapatkan kediaman pangeran kedua darimu, kata Wu Zeng. Saya harap semuanya berjalan sesuai keinginan Anda. Linlong tersenyum acuh tak acuh. Begitu dia selesai berbicara, dia menyerang Wu Zeng. Wu Zeng tidak merasakan aura seorang ahli dari Linlong, jadi dia tentu saja tidak takut padanya. Melihat serangan pedang Linlong, dia langsung membalas dengan serangan telapak tangan. Namun, ekspresinya dengan cepat berubah menjadi jelek. Ini karena kekuatan yang dikeluarkan oleh Linlong tidak lemah sama sekali. Di saat kecerobohan, dia terkena pedang Linlong dan menderita luka yang cukup parah. Orang ini adalah seniman bela diri tingkat 4. Semuanya, berhati-hatilah. Wu Zeng berteriak sambil mundur. Mendengar perkataannya, orang-orang yang datang bersamanya buru-buru bergegas maju. 1478 Wu Zeng ingin melepaskan diri dari serangan Linlong saat orang-orangnya bergegas, tapi Linlong tidak memberinya kesempatan. Setelah dua gerakan, sebuah pedang menghantam kaki kanannya, menyebabkan dia berlutut. Linlong juga dipukul oleh dua orang lainnya. Namun, dengan teknik tubuhnya yang kuat, dia menahannya dengan kuat. Untungnya, pada saat ini, Penatuasu dan orang-orangnya telah mengepung mereka. Mereka memiliki keunggulan dalam jumlah, dan bersama Linlong, seorang ahli bela diri peringkat 4, mereka dengan cepat mengalahkan Wu Zeng dan yang lainnya. Lalu, mereka membunuh semua orang kecuali Wu Zeng. Membiarkan Wu Zeng hidup tentu saja untuk mendapatkan informasi darinya. Untuk mendapatkan apa yang ingin dia ketahui lebih cepat, Linlong langsung memberi batasan pada tubuh Wu Zeng. Setelah pembatasan diaktifkan, Wu Zeng segera menjadi patuh setelah menderita kesakitan. Apakah kamu anak buah pangeran pertama? Linlong bertanya. Benar, kita adalah anak buah pangeran pertama. Jawab Wu Zeng. Lalu di mana pangeran pertama? Pangeran pertama saat ini berada di istana. Jawab Wu Zeng. Lalu siapa lagi yang ada di dekat sini? Masih ada orang di dekat sini. Selain beberapa ahli bela diri peringkat 4, ada juga ahli bela diri peringkat 5. Jika dia mengetahui bahwa aku belum kembali, dia pasti akan datang, kata Wu Zeng. Apa? Su Lao tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru ketika mendengar kata-kata Wu Zeng. Jika yang datang adalah ahli bela diri peringkat 5, kemungkinan besar merekalah yang tergeletak di tanah sekarang. Saat Linlong hendak terus bertanya, dia tidak bisa menahan alisnya. Jelas ada aura kuat di luar. Kemungkinan besar ahli bela diri peringkat 5 telah tiba. Su Lao, kita harus pergi sekarang. Ahli bela diri peringkat 5 dari pihak lain sepertinya akan datang, Linlong buru-buru berkata kepada Su Lao. Tuan muda, Anda harus pergi. Orang tua ini akan menghalanginya dari belakang, kata Su Lao sambil menggelengkan kepalanya. Melihat Linlong masih ragu-ragu, dia melanjutkan, bahkan jika aku pergi, aku tidak akan bisa. Terlebih lagi, aku tidak ingin meninggalkan tempat yang telah aku tinggali selama beberapa dekade ini. Mendengar kata-kata Su Lao, Linlong tidak lagi ragu-ragu. Sosoknya bergerak, dan dia langsung berlari ke arah berlawanan dari ahli itu. Sebelum dia bisa meninggalkan halaman Su Lao, sesosok tubuh turun dari langit dan menyerangnya dengan telapak tangan. Kekuatan serangan telapak tangan itu mengejutkan Linlong, karena jelas bahwa lawannya adalah pembangkit tenaga listrik tingkat 5. Linlong tahu bahwa dia kemungkinan besar akan ditangkap jika dia berbalik dan melawan lawannya secara langsung. Oleh karena itu, dia hanya menggunakan kekuatan telapak tangan lawannya untuk membuat dirinya terbang. Bang! Dengan suara teredam, Linlong dikirim terbang ke sebuah ruangan di halaman. Pada saat ini, selain prajurit level 5, beberapa orang lainnya juga bergegas masuk. Bawahan penatu wa Su juga melarikan diri ke segala arah. Berpikir bahwa Linlong hanyalah orang biasa dan Linlong telah terluka, prajurit tingkat 4 tidak segera mengejar Linlong. Sebaliknya, dia mengejar salah satu anak buah penatu wa Su yang sudah bergegas keluar halaman. Hanya dalam beberapa saat, orang itu dijatuhkan ke tanah oleh seniman bela diri peringkat 5 itu. Adapun Linlong, ia memanfaatkan kesempatan itu untuk berdiri dan berlari ke arah berlawanan. Serangan telapak tangan lawannya tidak lemah sama sekali. Meskipun dia berhasil menahannya dengan teknik tubuhnya, dia sudah mengalami cukup banyak cedera. Setelah berlari sebentar, Linlong dengan cepat merasakan aura kuat dari pembangkit tenaga listrik Unrang. Jelas sekali bahwa pihak lain merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Jika pihak lain berhasil menyusulnya, konsekuensinya akan terlihat jelas. Setelah memikirkannya, Linlong menyelam ke kerumunan di depannya tanpa ragu-ragu. Sepertinya ini adalah pasar di kota kekaisaran, jadi ada banyak orang. Setelah melewati pasar, Linlong tidak bisa menahan nafas lega. Pihak lain tidak mengikutinya. Akan sangat berbahaya baginya untuk tinggal di sini, jadi Linlong segera menuju ke arah yang berlawanan. Kali ini, Linlong hanya berhenti ketika dia yakin pihak lain benar-benar tidak mengikutinya setelah berlari lama. Pada saat inilah dia menyadari bahwa banyak tentara muncul di sekitar kota kekaisaran. Mereka sepertinya sedang mencari sesuatu. Berpikir bahwa pihak lain mungkin ada di sini untuknya, Linlong tidak berani gegabuh. Dia segera menemukan atap dan bersembunyi di sana. Hari sudah gelap, jadi aman di atap. Tak lama kemudian, para prajurit tiba di sekitar rumah tempat dia bersembunyi. Dengan menggunakan kehendak ilahi yang kuat, dia mendengar beberapa percakapan di antara para prajurit dan memastikan satu hal, para prajurit ada di sini untuknya. Linlong baru meninggalkan tempat itu setelah para prajurit pergi. Namun demi keamanan, dia tidak menginap di penginapan manapun. Sebaliknya, ia menemukan loteng kosong dan menggunakannya sebagai tempat persembunyian sementara. Setelah masuk, dia secara alami bermeditasi dan menyembuhkan luka-lukanya. Linlong tinggal di sana selama dua hari, menunggu masalahnya selesai sebelum dia keluar. Keberadaan ahli tingkat lima membuatnya tidak punya pilihan selain berhati-hati. Namun, pada hari kelima, Linlong yang terampil dan berani masih menyelinap ke istana kekaisaran. Namun, setelah masuk beberapa saat, dia tidak punya pilihan selain melarikan diri. Alasannya sangat sederhana, ada terlalu banyak prajurit tingkat lima di dalam. Jika dia ketahuan, dia takut dia tidak bisa melarikan diri. Lebih baik dia mencari tempat untuk menetap terlebih dahulu dan kemudian meningkatkan kekuatannya sampai dia bisa meminum pil penambah ki tingkat keempat. Kalau tidak, dia tidak akan bisa bertarung melawan prajurit tingkat lima sama sekali. Dengan pemikiran ini, Linlong segera meninggalkan kota kekaisaran dan menetap di sebuah desa dekat kota kekaisaran. Desa ini disebut Desa Linsan. Karena letaknya dekat dengan kota kekaisaran, orang-orang di sini relatif kaya. Linlong menyewa rumah dari keluarga biasa. Awalnya, dia ingin mencari gunung tandus untuk ditinggali, tapi setelah memikirkannya, dia menyerah. Ini karena akan lebih mudah mencari informasi di kota kekaisaran jika dia tinggal di tempat seperti itu. Pagi-pagi sekali, suara manis seorang gadis kecil terdengar dari luar pintu. Tuan muda, ini waktunya makan. Linlong memberitahu keluarga ini bahwa dia datang ke kota kekaisaran dari tempat lain untuk menghadiri ujian, jadi keluarga ini sangat menghormatinya. Setiap hari, mereka memasak makanan lezat untuk Linlong, seolah-olah Linlong adalah putra mereka. Setelah makan, Linlong yang kembali segera mulai berkultivasi. Untuk memasuki kota kekaisaran sesegera mungkin, dia tidak boleh bermalas-malasan. Tanpa disadari, beberapa hari telah berlalu. Dalam beberapa hari ini, Linlong tidak keluar dari halaman ini. Tentu saja, kecuali hari pertama, dia tidak muncul di desa ini. Orang luar hanya mengira dia sedang belajar dengan giat, namun nyatanya dia sedang berkultivasi. Namun masyarakat desa Linsan sudah terbiasa dengan keadaan ini, karena banyak anak muda yang datang tinggal di sini untuk mengikuti ujian. Pagi ini, tiba-tiba ada suara bising di luar. Melihat melalui celah pintu, Linlong melihat beberapa orang yang tampak galak berdebat dengan pemilik pria dan wanita dari keluarga ini. Pada akhirnya, mereka malah mengusir pemilik laki-laki itu. Dorongan ini tidak ringan, karena tubuh pemilik laki-laki yang semula lemah, sehingga dorongan tersebut langsung mematahkan kaki kanannya. Namun, orang-orang itu tidak peduli sama sekali, dan pada akhirnya, mereka menyombongkan diri. Mengikuti prinsip tidak menimbulkan masalah, lebih baik menghindari masalah, jadi Linlong awalnya tidak mau repot dengan mereka. Pada akhirnya, ketika dia melihat gadis kecil itu menangis dengan keras, dia naik untuk menanyakan apa yang terjadi. Tuan muda, Anda tidak boleh menyinggung perasaan orang-orang itu, jadi jangan terlibat. Mereka akan datang lagi besok, dan ketika saatnya tiba, itu pasti akan memengaruhi Anda. Kami akan mengembalikan uang Anda, dan Anda dapat pergi, siapa yang menyangka pemilik wanita itu akan berkata. Benar, Tuan muda, jangan ganggu mereka, kata pemilik laki-laki. Keduanya begitu baik hati membuat Linlong merasa menyesal. Namun, ini bukan waktunya untuk bertanya, jadi ketika langit menjadi gelap, dia memanggil gadis kecil itu. Yuner, beritahu aku, apa yang terjadi dengan keluargamu? Linlong bertanya. Gadis kecil itu tampak berusia 11 atau 12 tahun. Orang tuaku tidak mengizinkanku mengatakannya. Mendengar pertanyaan Linlong, gadis kecil itu menggelengkan kepalanya. Yuner, sejujurnya, aku mengenal banyak orang berkuasa di kota kekaisaran. Jika kamu memberitahuku alasannya, aku pasti bisa meminta seseorang untuk membantumu menyelesaikannya. Linlong berbicara dengan ekspresi serius. Benarkah itu? Mendengar perkataan Linlong, mata gadis kecil itu berbinar. Tentu saja. Kalau begitu aku akan memberitahumu, kakak. Tapi, kakak, jangan beritahu orang tuaku tentang hal ini. Jika kamu memberitahu mereka, mereka pasti akan memukuliku, kata gadis kecil itu. Jangan khawatir, kakak bukan orang seperti itu. Linlong tidak bisa menahan tawa. Gadis kecil itu langsung merasa lega, dan dia langsung berkata, inilah yang terjadi. Sebenarnya kami membeli rumah itu dari mereka, tetapi ketika kami menyerahkan akta tanah, mereka merusaknya. Kami tidak menyadarinya, dan oleh saat kami menyadarinya, semuanya sudah terlambat. Sekarang, mereka membawa akta tanah yang sebenarnya dan mengatakan bahwa mereka tidak menjual rumah itu kepada kami, dan mereka ingin kami segera mengembalikannya. Orang tua saya sangat marah, dan karena mereka tidak punya tempat untuk pergi, mereka tentu saja menolak untuk pergi. Apakah kamu tidak melaporkan masalah ini kepada pihak berwajib? Linlong bertanya. Kami melaporkannya, namun pihak berwenang menerima suap mereka dan memutuskan bahwa itu adalah kesalahan kami. Kami tidak memiliki bukti lain, jadi kami tidak dapat melakukan apapun terhadap mereka. Setelah memahami situasinya, Linlong segera berkata, Oh, bisakah kamu memberitahu saya keluarga mana mereka, sehingga saya bisa membela kamu. Mereka adalah keluarga Wang di desa, keluarga terbesar di desa kami. Faktanya, bukan hanya kami, banyak orang di desa yang diintimidasi oleh mereka, tetapi mereka tidak berani angkat bicara, kata gadis kecil itu. Keluarga Wang, kalau begitu beritahu aku lokasi spesifik mereka, Linlong bertanya lagi. Halaman mereka paling luas, dan dekorasinya sangat mewah. Ada dua singa batu besar di pintu masuk, kata gadis kecil itu. Baiklah, kalau begitu kakak mengerti. Linlong mengangguk. Lalu, Linlong membiarkan gadis kecil itu pergi. Saat hari sudah larut malam, Linlong meninggalkan kamarnya dan berjalan menuju kediaman keluarga Wang di pintu masuk desa. Kediaman keluarga Wang sangat mudah dikenali, dan tidak lama kemudian, dia sampai di pintu masuk kediaman keluarga Wang. Siapa di sana? Meski sudah larut malam, masih ada orang yang berjaga di pintu masuk kediaman keluarga Wang. Ketika mereka melihat Linlong mendekat, mereka langsung berteriak dengan suara rendah. Aku di sini untuk mencari Tuanmu, kata Linlong sambil tersenyum tipis. Tuan kita tidak melihat tamu. Pergilah, pihak lain berteriak dengan suara rendah. Linlong datang di tengah malam, dan dia adalah orang asing bagi mereka. Kecuali ada yang salah dengan otak mereka, mereka tidak akan mempercayai kata-kata Linlong. Begitu mereka selesai berbicara, ekspresi mereka berubah drastis, karena Linlong tiba-tiba bergegas ke arah mereka. Gerakan Linlong sangat cepat, hanya menyisakan serangkaian bayangan di malam yang gelap. Pada saat mereka bereaksi, Linlong sudah berada di depan mereka. Bang, bang. Dengan dua suara teredam, keduanya terlempar karena serangan Linlong. Apa yang terjadi di luar? Keributan seperti itu dengan cepat membuat orang-orang di dalam waspada, dan segera, beberapa orang bergegas keluar. Sebelum orang-orang ini mengetahui apa yang sedang terjadi, mereka dijatuhkan ke tanah oleh Linlong, yang berdiri di samping. Tiga dari orang-orang ini jelas merupakan orang-orang yang mengancam keluarga gadis kecil itu di siang hari, jadi Linlong langsung mengambil nyawa mereka. Setelah itu, tujuh atau delapan orang lainnya keluar, dan mereka juga dirobohkan oleh Linlong. Setelah itu, Linlong menangkap salah satu orang yang tidak terbunuh dan bertanya, di mana tuanmu? Aku akan membawamu ke sana, kata orang itu dengan patuh. Linlong sangat kuat, dan dia tidak berani untuk tidak menaatinya. Segera, orang tersebut membawa Linlong ke depan sebuah rumah. Tuan, Tuan kami ada di rumah ini, kata orang itu. Apakah begitu? Mengangguk, Linlong langsung menendang pintu hingga terbuka dan masuk. Saat ini, orang di dalam sudah bangun. Itu adalah seorang pria gemuk berusia empat puluhan, dan ada seorang wanita terbaring di sampingnya. Wanita itu sudah gemetar ketakutan, sama seperti dia. Kamu, siapa kamu? Melihat Linlong menerobos masuk begitu saja, bawahannya mengikuti di belakang Linlong dengan ekspresi ketakutan. Bagaimana mungkin pria gendut ini tidak mengetahui betapa kuatnya Linlong? Faktanya, ada juga seniman bela diri yang kuat di luar, dan salah satunya adalah seniman bela diri di puncak tingkat dua. Namun, bagaimana mereka bisa menjadi tandingan Linlong? Izinkan saya bertanya, apakah Anda merusak akta tanah keluarga Li? Linlong bertanya dengan dingin. Yang mana? Keluarga Li yang mana? Kata pria gendut itu dengan suara gemetar. Dia telah menindas begitu banyak orang sehingga dia bahkan tidak dapat mengingat keluarga Li yang mana. Keluarga di sebelah timur desa Linsan Anda, yang memiliki seorang gadis kecil, kata Linlong. Ah, benar. Ah, tidak, aku tidak mengutak atik akta tanah itu, pria gendut itu segera berkata setelah sadar. Melihat wajah Linlong yang gelap, dia segera berkata, Tuhan, saya. Saya akan segera membawa akta tanah itu dan menghancurkannya di depan Anda. Tidak perlu melakukan itu, kata Linlong ringan. Akta tanah itu hanya selembar kertas. Karena keluarga uang berkolusi dengan pihak berwenang, akta tanah tersebut sama sekali tidak berguna. Terlebih lagi, sekarang setelah dia membunuh orang ini, pihak berwenang pasti akan melanjutkan masalah ini, dan itu pasti akan melibatkan keluarga gadis kecil itu. Oleh karena itu, pemusnahan akta tanah tidak ada gunanya. Dia datang ke sini kali ini hanya untuk membuat pria gendut ini menyesalinya. Lalu apa yang Anda inginkan, Tuhan? Pria gendut itu, yang merasa ada yang tidak beres, bertanya dengan tergesa-gesa. Yang ku inginkan sangat sederhana, yaitu membunuhmu. Linlong berkata dengan dingin. Tuan, saya salah. Saya akan memberikan emas dan perak, tolong lepaskan saya, kata pria gendut itu sambil terisak. Linlong tidak mempedulikannya, dan segera menendangnya. Bang! Dengan suara teredam, pria gendut itu ditendang ke tanah. Tuanku, saya salah. Mohon maafkan saya. Dia memohon dengan keras. Bagaimana Linlong bisa memberinya kesempatan? Ketika dia merasa sudah waktunya, dia menendangnya lagi dan langsung mengambil nyawanya. Setelah melakukan semua ini, Linlong membakar keluarga Wang, dan kemudian kembali ke rumah gadis kecil itu. Yang perlu dia lakukan sekarang adalah membawa keluarga ini pergi dari sini. 1479 Namun, setelah memikirkannya, Linlong tidak melakukannya karena akan lebih merepotkan. Karena itu masalahnya, sebaiknya dia menunggu di sini dan melihat siapa yang akan membela Wang gendut. Dengan pemikiran tersebut, Linlong terus tinggal di rumah keluarga ini. Siang hari berikutnya, seorang pejabat memimpin sekelompok tentara dan bergegas ke desa. Kemudian, mereka pergi dari rumah ke rumah untuk mencari kemungkinan pembunuhnya. Namun, bagaimana mereka bisa menemukan pembunuhnya? Akhirnya mereka langsung menangkap beberapa tersangka. Linlong adalah salah satunya, begitu pula ayah gadis kecil itu. Secara total, mereka menangkap lebih dari 20 orang. Setelah ditangkap, mereka membawanya pergi. Jelas sekali bahwa mereka akan membawa mereka kembali untuk diinterogasi. Karena saat itu siang hari bolong dan dibawah pengawasan semua orang, Linlong tidak melakukan gerakan apapun. Sebaliknya, dia membiarkan pihak lain menangkapnya. Saat mereka ditangkap, banyak warga desa yang menangis cemas. Namun, mereka hanya berani menangis dan tidak berani berbuat apa-apa. Gadis kecil dan ibu gadis kecil itu juga sama. Para prajurit ini membawa mereka ke kota kekaisaran. Ketika mereka berjalan ke hutan terdekat, Linlong menemukan kesempatan untuk pergi. Yang terkuat di antara mereka hanya berada di puncak prajurit tingkat kedua. Oleh karena itu, ketika dia berniat untuk pergi, tentu saja sulit bagi mereka untuk menemukannya. Ketika dia kembali, dia sudah mengenakan jubah hitam dan topeng di wajahnya. Siapa kamu? Sekelompok tentara secara alami terkejut ketika mereka melihat Linlong. Linlong tidak membuang waktu dan langsung menyerang kelompok tentara tersebut. Meski jumlahnya banyak, mereka bukanlah tandingannya. Hanya dalam waktu singkat, mereka langsung dihempaskan ke tanah olehnya. Dalam proses tersebut, petugas tersebut langsung melarikan diri tanpa jejak. Linlong sengaja membiarkannya pergi. Kalau tidak, dengan kekuatan pejabat itu, bagaimana dia bisa melarikan diri di bawah pengawasan Linlong? Melihat sosok pejabat itu menghilang ke dalam hutan di depannya, Linlong lalu mengejarnya. Kemudian, dia diam-diam muncul di depan pejabat itu. Pejabat ini adalah seorang pria parubaya yang sama gemuknya dengan Wang Gendut. Setelah berlari lama, dia sudah terengah-engah. Ketika dia melihat Linlong tiba-tiba muncul di depannya, dia sangat ketakutan hingga dia langsung jatuh ke tanah. Kakak, ampuni aku. Dia buru-buru berteriak. Linlong tidak membunuhnya. Sebaliknya, dia langsung memberikan batasan padanya. Begitu pembatasan diaktifkan, petugas itu langsung berguling kesakitan. Hanya dalam beberapa saat, dia sudah berteriak, Kakak, tolong ampuni aku. Aku bisa mengampunimu, tapi kamu harus melepaskan semua orang dan berhenti membicarakan masalah ini. Kalau tidak, kamu akan berakhir seperti Wang Gendut. Kamu bahkan tidak akan tahu kapan kamu mati? Linlong berkata dengan dingin. Saya. Saya akan segera membebaskan mereka dan berjanji tidak akan melanjutkan masalah ini lebih jauh, teriak pejabat itu dengan tergesa-gesa. Tentu saja, Linlong juga bisa membunuhnya, tapi ini pasti akan menarik perhatian para pejabat, yang akan merepotkan. Pada saat itu, bahkan jika dia membunuh orang yang datang lagi, itu akan menarik orang yang lebih berkuasa, yang tidak bermanfaat baginya. Jadi, dia tidak memilih untuk melakukan itu, tetapi menggunakan pembatasan tersebut untuk mengancam pihak lain. Ia yakin pejabat yang sudah merasakan kekuatan pembatasan tersebut tidak akan berani berpikir lain. Sangat bagus. Linlong menganggup dan berkata, kalau begitu kamu boleh pergi. Begitu dia selesai berbicara, dia menghapus batasan pada tubuh pejabat itu. Setelah pembatasan dicabut, pejabat tersebut bahkan bersujud kepada Linlong. Pembatasan itu terlalu menakutkan, dan dia tidak ingin mencobanya untuk kedua kalinya. Setelah bersujud, dia buru-buru berlari kembali ke tempat asalnya. Ketika dia melihat penduduk desa masih di sana, dia tidak bisa menahan nafas lega. Kemudian, dia meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan berbicara dengan nada resmi, saya telah menemukan pelaku sebenarnya, jadi kalian semua tidak bersalah. Kalian boleh pergi. Mendengar perkataannya, semua orang di tempat kejadian tercengang, termasuk para prajurit yang dibawanya. Tentu saja mereka tidak bodoh. Mereka pasti tahu kalau pejabat ini diancam oleh pria berpakaian hitam itu. Namun, karena pejabat sudah mengatakannya, bagaimana mungkin penduduk desa dapat menimbulkan masalah. Terima kasih, Pak. Setelah mengatakan itu, mereka bergegas pergi. Ketika mereka berjalan kembali, ayah gadis kecil itu secara alami mulai mencari Linlong. Sebelumnya, dia tidak berjalan bersama Linlong, jadi dia tidak tahu bahwa Linlong telah pergi di tengah jalan. Eh, kemana perginya adik kecil itu? Dia melihat ke kiri dan ke kanan, tetapi tidak dapat menemukan Linlong, jadi dia merasa bingung. Pada saat inilah sosok Linlong muncul di kanan depan. Setelah menghela nafas lega, dia segera mengikuti Linlong kembali. Begitu saja, masalah ini berlalu. Setelah tinggal di desa selama tiga hari, menunggu masalah sebelumnya berlalu, Linlong sekali lagi memasuki ibu kota ke Kaisaran. Kali ini, dia tidak langsung memasuki ibu kota ke Kaisaran untuk menyelidikinya. Sebaliknya, dia mencari beberapa orang yang berpengetahuan luas di kota. Dengan sangat cepat, setelah mengeluarkan sejumlah uang, dia menemukan seorang pemuda yang mengaku sok tahu di ibu kota ke Kaisaran negara Uhu. Nama pemuda ini adalah Yu Dalu. Linlong menemuinya di sebuah rumah kosong. Saudaraku, kamu bisa tenang. Tidak ada apapun di ibu kota ke Kaisaran yang aku tidak tahu, kata Yu Dalu sambil menepuk dadanya. Jika Anda dapat memberi saya informasi yang saya inginkan, kartu uang ini milik Anda. Mengatakan ini, Linlong melemparkan sebuah kartu uang. Melihat kartu uang itu, Yu Dalu begitu bersemangat hingga tangannya gemetar. Ada 30 ribu dolar Yongzu di dalamnya. Dia tidak pernah berani membayangkan akan ada begitu banyak dolar Yongzu. Dia mengjilat bibirnya yang kering dan berkata, Kak, tidak, kakak, kamu bisa tenang. Tidak peduli apa yang ingin kamu ketahui, meskipun aku tidak tahu, aku akan tetap membantumu mencari tahu. Saya ingin mengetahui informasi tentang Putri Changel, kata Linlong acuh tak acuh. Putri Changel adalah adik perempuan Wu Angwo. Apa? Mendengar kata-kata Linlong, Yu Dalu tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak keheranan. Apa? Kamu tidak tahu, Linlong mengerutkan kening. Tidak, 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 aku tahu. Yu Dalu buru-buru menjelaskan, aku hanya sedikit terkejut. Lagi pula, jika orang-orang di Istana Kekaisaran mengetahuinya, aku akan dipenggal. Kalau begitu, kamu tidak berani menerimanya. Linlong bertanya. Tentu saja, tidak, jawab Yu Dalu. Dia agak takut, tetapi dengan begitu banyak uang, dia rela berhati-hati. Itu bagus. Linlong menganggup, mengambil pil. Dia kemudian berkata kepada Yu Dalu, untuk menjamin bahwa kamu tidak akan membocorkan masalah ini, aku harap kamu mau menelan pil ini. Pil macam apa ini? Yu Dalu terkejut. Pil serangan jantung 10 hari, jawab Linlong. Pil serangan jantung 10 hari. Mendengar perkataan Linlong, Yu Dalu kembali terkejut. Telan atau aku bunuh. Kamu bisa memilih salah satu. Ekspresi Linlong tiba-tiba menjadi gelap. Dia tidak punya pilihan selain melakukan ini, karena jika Yu Dalu membocorkan bahwa dia ingin mendapatkan informasi tentang Putri Changel, dia akan mendapat masalah. Merasakan aura kuat yang terpancar dari tubuh Linlong, wajah Yu Dalu berkedut. Setelah itu, dia mengambil pil dari Linlong dan segera menelannya. Dia tahu bahwa saat ini, dia tidak punya pilihan lain. Sangat bagus. Linlong menganggupkan kepalanya, lalu melanjutkan, jika saya puas dengan informasi Anda, saya akan memberi Anda lebih banyak uang, tergantung situasinya. Mendengar kata-kata Linlong, suasana hati Yu Dalu yang depresi membaik. Kakak laki-laki Putri Changel, Pangeran Kedua, sedang dikejar oleh anak buah Pangeran Pertama. Praktis semua orang di ibu kota Kekaisaran mengetahui masalah ini. Namun, kita tidak tahu apakah Pangeran Kedua sudah mati atau masih hidup. Saat ini, Putri Changel sedang menjalani tahanan rumah di Aula Istana Nyujoy. Konon Kaisar telah setuju untuk menikahkan Putri Changel dengan Putra Pangeran Sijing, Luoseng. Tanggalnya akan dalam waktu satu bulan. Jika waktunya tiba, Putri Changel akan langsung menuju Sijing. Apakah ini benar sekali? Linlong bertanya. Tentu saja, Yu Dalu dengan tegas menganggupkan kepalanya. Itu bagus. Linlong menganggupkan kepalanya. Yu Dalu dengan hati-hati bertanya, Tuan Muda, saya punya informasi lain yang sangat penting. Apakah Anda ingin mengetahuinya? Informasi apa? Setengah bulan dari sekarang, ibu kota Kekaisaran akan mengadakan persidangan. Ketika waktunya tiba, tidak hanya Tuan Muda dan nona muda bangsawan dari ibu kota Kekaisaran yang akan berpartisipasi, tetapi Tuan Muda dan Tuan Muda dari bagian lain negara Wu juga akan berpartisipasi, jelas Yu Dalu. Oh, cobaan macam apa ini? Ketertarikan Linlong terguncang. Saya mendengar bahwa itu akan diadakan di wilayah rahasia di ibu kota Kekaisaran untuk berburu dan membunuh binatang buas. Mereka yang mendapat peringkat bagus akan diberi penghargaan besar oleh Kaisar. Namun, ada rumor lain. Kaisar akan memilih salah satu pemenang dan menjodohkan Putri Bungsunya dengan orang tersebut, jelas Yu Dalu. Apakah begitu? Linlong menganggupkan kepalanya. Melihat penampilan Linlong yang tidak terganggu, Yu Dalu mau tidak mau bertanya, Tuan Muda, kemungkinan besar Anda bukan warga negara Wu. Apa maksudmu? Wajah Linlong menjadi dingin. Tuan Muda, Anda salah paham. Merasakan tekanan dari tubuh Linlong, Yu Dalu mau tidak mau menyekak ringat dingin di dahinya. Tuan Muda, yang saya maksud adalah jika warga negara Wu mendengar ini, mereka pasti akan terkejut. Ini karena Putri Bungsu Kaisar, Putri Ketujuh, secantik peri surgawi. Changel, sejak usia muda, dia disayangi oleh ayah dan kakak laki-lakinya. Berbicara tentang Putri Ketujuh, Yu Dalu melanjutkan. Pada akhirnya, melihat Linlong sepertinya tidak tertarik, dia menutup mulutnya. Apakah Putra Pangeran Si Jing juga akan berpartisipasi dalam persidangan ini? Linlong bertanya. Linlong sebelumnya pernah mendengar nama Pangeran Si Jing dari Wu Anguo. Pada saat itu, Wu Anguo mengatakan bahwa Putri Changel tidak ingin menikah dengan Putra Pangeran Si Jing. Hal ini telah menimbulkan ketidakpuasan Pangeran Kekaisaran Pertama, karena Pangeran Si Jing berasal dari Faksi Pangeran Kekaisaran Pertama. Pada saat itu, Wu Anguo sangat menentang hal ini. Sekarang Wu Anguo sudah tidak ada lagi di sini, tidak ada yang menentang masalah ini. Apalagi menurut Yu Dalu, Kaisar sudah mengatur tanggal pernikahan Putri Changel. Putra Pangeran Si Jing tentu saja akan berpartisipasi, Yu Dalu segera menjawab. Jika itu masalahnya, apakah Anda punya cara untuk mengizinkan saya berpartisipasi dalam uji coba ini? Lin Long bertanya. Ini, mendengar kata-kata Lin Long, wajah Yu Dalu berkedut. Jika Lin Long adalah putra dari klan besar, maka tentu saja tidak ada masalah baginya untuk berpartisipasi dalam uji coba ini. Namun, Lin Long dengan jelas mengatakan bahwa dia bukan dari negara bagian Wu. Apakah tidak mungkin? Ini, aku akan membantu Tuan Muda bertanya. Aku akan memberitahumu hasilnya Lusa, jawab Yu Dalu. Sangat cepat, Lusa tiba. Ketika Lin Long tiba, Yu Dalu sudah menunggunya bersama seorang pria parubaya. Tuan Muda, ini Goudaren. Dialah yang membuat tabulasi nama dan jumlah Tuan Muda yang berpartisipasi dalam uji coba ini. Dia mengatakan bahwa dia dapat mengatur identitas untuk Tuan Muda. Namun, dia mengatakan bahwa masalah ini terlalu berisiko akibatnya, Tuan Muda harus membayar setidaknya 3 juta koin Yongzu, Yu Dalu menjelaskan dengan hormat kepada Lin Long. Aku bisa membayar 3 juta, Lin Long tidak melanjutkan bicaranya, malah menatap pria parubaya itu. Maksudnya sangat jelas. Selama identitas Anda nyata dan Anda dapat membantu saya mencapainya, saya akan memberikannya kepada Anda. Melihat ekspresi Lin Long, Yu Dalu buru-buru berkata, Tuan Muda, Tuan Gou benar-benar memiliki kemampuan ini. Lin Long tahu bahwa Yu Dalu tidak akan berani berbohong padanya. Apalagi dia tidak punya pilihan lain. Oleh karena itu, dia mengangguk. Baiklah. Segera setelah itu, dia mengeluarkan kartu uang dan menyerahkannya kepada Lord Gou. Mengambil kartu uang dan melihat ada 3 juta koin Yong Tzu di dalamnya, Lord Gou hanya bisa menganggukkan kepalanya. Dua hari sebelum persidangan dimulai, saya akan memberitahu Yu Dalu tentang informasi ini, kata Lord Gou. Selesai berbicara, Tuan Gou segera pergi. Sepuluh hari kemudian, Lin Long mendapat informasi dari Yu Dalu bahwa sidang akan digelar lusa. Ketika saatnya tiba, Lin Long bisa berpura-pura menjadi Tuan Muda Klan Tang di Selatan. Pada saat yang sama, Yu Dalu memberi Lin Long tanda identitas. Dengan sangat cepat, hari persidangan tiba. Pada hari ini, Lin Long memasuki Istana Kekaisaran dengan tanda identitas. Setelah memverifikasi identitasnya, dia mengikuti sekelompok pemuda ke tempat pelatihan Istana Kekaisaran. Lin Long tidak mengenali siapapun, jadi dia berdiri sendirian di tengah-tengah orang-orang ini. Saya mendengar bahwa kali ini, Kaisar akan memilih orang yang luar biasa untuk menjadi menantunya. Apakah dia menikahi Putri Changel? Apakah kamu bodoh? Putri Changel telah diputuskan untuk menikah dengan Luo Seng, Putra Raja Sijing. Kali ini, orang yang dipilih adalah Putri Ketujuh. Meskipun demikian, pada dasarnya kita sudah tahu bahwa satu-satunya orang yang bisa menjadi menantu adalah Putra Raja Jin Selatan, Lin Duang Han. Benar, selain Pangeran Pertama, Lin Duang Han hampir pasti adalah yang paling berbakat di antara kita. Terlebih lagi, latar belakang keluarganya cocok. Tidak ada kandidat lain selain dia. Petik 2. Jika Kaisar tidak buta, dia tidak akan memilih orang lain. Saat orang-orang ini berdiskusi, mereka memandang seorang pria muda dengan ekspresi arogan tidak jauh dari sana. Jelas sekali, orang itu adalah Lin Duang Han yang mereka bicarakan. Mendengarkan diskusi di sekitarnya, Lin Long dengan cepat mengenali Luo Seng, Putra Raja Sijing. Itu adalah seorang pria muda yang berdiri di samping Lin Duang Han. Dibandingkan dengan Lin Duang Han, dia jelas jauh lebih rendah hati. Setelah beberapa saat, seorang pria parubaya yang tampak seperti pejabat militer berjalan mendekat. Ini adalah kompetisi berburu. Siapapun yang membunuh binatang paling ganas dan mendapatkan kristal energi paling banyak akan mendapat peringkat teratas. Ada banyak binatang buas di dalam. Agak berbahaya, jadi semua orang harus berhati-hati. Jika kamu benar-benar tidak tahan, segera ucapkan Rune untuk pergi. Selanjutnya, aku akan memberimu Rune untuk ditinggalkan di selembar kertas. Kamu harus cepat dan membiasakan diri dengannya. Saat dia berbicara, pria parubaya itu mulai menginstruksikan tentara di sampingnya untuk membagikan kertas dengan tanda untuk pergi. Lin Long dengan cepat menerima selembar kertas. Hanya dengan pandangan sekilas, dia menghafal tanda di atasnya. Rune itu sangat sederhana. Bahkan seseorang yang tidak tahu banyak tentang Rune pun bisa membacanya. 1480 Setelah membagikan surat-surat itu, seorang pria parubaya berjubah kuning berjalan ke arah mereka, dikawal oleh sekelompok orang. Tak perlu dikatakan lagi, pria parubaya ini adalah kaisar kerajaan Wu, Wu Suanran. Ada tujuh atau delapan pemuda di kedua sisinya, kemungkinan besar adalah putra-putranya. Saya harap kalian semua bekerja keras dan mendapatkan peringkat yang bagus. Jika saatnya tiba, kecuali putra-putra saya, lima besar akan memiliki kesempatan untuk menjadi menantu saya, Wu Suanran berkata dengan suara keras dan jelas. Memang benar, pikir Lin Long dalam hati. Setelah berbicara dengan Fasi beberapa saat, Wu Suanran akhirnya mengumumkan dimulainya persidangan. Tak lama kemudian, putra-putranya pun masuk ke dalam kelompok anak muda tersebut. Setelah itu, beberapa ahli keluar dari samping, berdiri di depan sekelompok pemuda. Mereka diam-diam melantunkan beberapa istilah rune yang aneh, lalu tiba-tiba memukul ruang kosong di samping mereka dengan telapak tangan. Setelah itu, lingkaran cahaya tiba-tiba muncul di depan sekelompok pemuda. Jelas sekali, ini adalah pintu masuk ke dunia rahasia. Baiklah, semua orang boleh masuk. Setelah Wu Suanran mengatakan ini, sekelompok pemuda segera berjalan menuju lingkaran cahaya. Lin Long juga mengikuti di belakang mereka. Setelah memasuki lingkaran cahaya, dia merasakan kilatan cahaya putih, dan dia muncul di lapangan umum. Selain dia, yang lain juga sudah tiba di lapangan umum ini. Setelah semua orang masuk, sebuah suara tiba-tiba terdengar di udara. Dalam waktu yang dibutuhkan untuk menyeduh secangkir teh, dunia rahasia akan resmi terbuka. Dunia rahasia belum dimulai, jadi banyak orang yang memanfaatkan waktu ini untuk mengobrol. Tidak jauh dari Lin Long berdiri seorang pangeran. Berdasarkan usianya, ia seharusnya menjadi pangeran pertama kerajaan Wu, Wu Anbang. Berdiri di samping pangeran pertama adalah Lin Guanghan dan Luo Sheng. Jelas sekali bahwa mereka memiliki hubungan yang baik. Pangeran pertama, kenapa saya tidak melihat putri ketujuh? Lin Guanghan bertanya. Benar, kenapa aku tidak melihatnya? Secara logika, dia juga seharusnya berpartisipasi dalam persidangan, kata Luo Sheng ragu. Benar, putri ketujuh jauh lebih kuat dari putri Changel. Berbeda dengan putri Changel, yang tidak memiliki kualifikasi untuk memasuki dunia rahasia, kata orang lain di samping mereka. Jangan khawatir, putri ketujuh juga akan datang. Dia hanya tertunda karena beberapa hal. Pada akhirnya, dia akan tetap memasuki dunia rahasia melalui cincin cahaya, kata pangeran pertama sambil tersenyum. Itu bagus. Kupikir sesuatu yang buruk akan terjadi. Lin Guanghan mengangguk, lalu berkata kepada putra mahkota, putra mahkota, jangan khawatir. Saya pasti akan melindungi putri ketujuh. Guanghan, jangan khawatir. Bahkan jika kamu tidak mengatakan itu, aku, Wu Anguo, akan tetap memperlakukanmu sebagai saudara iparku. Pangeran sulung tertawa. Mendengar kata-kata mereka, ekspresi orang-orang di sekitar yang memiliki rencana pada putri ketujuh berubah menjadi sedikit jelek. Kata-kata pangeran pertama jelas menunjukkan bahwa ia memperlakukan Lin Guanghan sebagai menantu pangeran. Pada saat ini, seseorang tiba-tiba berjalan ke sisi Lin Long. Orang ini memandang Lin Long dan berkata, Tuan Muda, apakah Anda benar-benar Tuan Muda keluar gatang di selatan kota Nankuan? Mungkinkah orang ini sangat akrab dengan South Spring City? Jantung Lin Long berdetak kencang saat melihat orang ini. Dia berkata dengan tenang, Tuan Muda, apakah Anda juga dari South Spring City? Orang ini menggelengkan kepalanya dan berkata, saya bukan dari South Spring City. Hanya saja saya sering pergi ke South Spring City untuk bermain selama beberapa waktu. Saya telah melihat banyak master muda di South Spring City, tapi saya tidak punya kesan apapun padamu. Begitukah, aku sudah mengasingkan diri selama beberapa waktu. Kemungkinan besar kamu kebetulan datang pada waktu itu, jadi kamu tidak melihatku. Lin Long tertawa. Seharusnya begitu, orang itu menganggup dan kemudian memperkenalkan dirinya, nama keluarga saya Yan, dan nama saya Seng. Saya dari kota Pinglu, dekat kota mata air selatan. Jadi itu Tuan Muda Yan. Lin Long tersenyum. Dia menghela nafas lega di dalam hatinya. Jika pihak lain mengetahui bahwa dia penipu, itu akan merepotkan. Saat mereka berbicara, suara halus dari sebelumnya terdengar lagi. Alam mistik secara resmi dimulai. Saat suara itu turun, Lin Long merasakan pandangannya kabur, dan kemudian dia muncul di hutan. Saat dia melihat sekeliling, Lin Long melihat macan tutul hitam menerkamnya dari kiri. Ini adalah binatang buas dengan kekuatan prajurit level 3. Melihatnya menerkam ke arahnya, Lin Long segera mengeluarkan rune swat dan menebasnya. Bang! Lin Long terpaksa mundur beberapa langkah karena kekuatan ledakan. Meskipun kekuatannya sebanding dengan macan tutul hitam, serangan Lin Long tidak menang karena kekuatan binatang buas itu. Melihat Lin Long mundur, macan tutul hitam menerkamnya lagi. Kali ini Lin Long langsung menggunakan teknik pedang ulin. Teknik pedang ulin lincah dan tidak dapat diprediksi, dan dengan cepat menekan macan tutul hitam. Setelah beberapa gerakan lagi, pedang Lin Long menyayat leher macan tutul hitam itu. Kemudian, Lin Long menemukan batu energi level 3 pada macan tutul hitam. Setelah mendapatkan batu energi level 3, Lin Long berjalan ke depan. Alasan dia mengambil batu energi kelas 3 bukan karena dia ingin bersaing dengan yang lain, tapi karena batu energi kelas 3 itu berharga dan bisa digunakan untuk menyempurnakan pil kekuatan energi kelas 3. Tanpa disadari, satu jam telah berlalu. Selama ini, dia bertemu dengan beberapa binatang buas. Sebagian besar binatang buas ini hidup berkelompok. Mereka sebagian besar adalah binatang buas tingkat 2, dan ada juga binatang buas tingkat 3, tetapi jumlahnya sangat sedikit. Binatang buas tingkat 3 jarang bergerak sendirian, dan macan tutul hitam yang ditemui Lin Long sebelumnya dapat dianggap sebagai pengecualian. Dalam prosesnya, ia juga bertemu dengan beberapa orang, namun mereka tidak banyak berinteraksi satu sama lain. Paling-paling, mereka akan bertukar pandang. Setelah beberapa saat, setelah membunuh beberapa binatang buas tingkat 2, Lin Long menemukan binatang buas tingkat 3 lainnya di depannya. Itu adalah harimau tutul. Selain harimau tutul, Lin Long juga melihat seseorang tidak jauh di sebelah kanannya, yang tampaknya adalah seorang wanita. Itu bukan Luo Seng, tapi Lin Long tidak peduli sama sekali. Oleh karena itu, ia langsung menangani harimau tutul tersebut. Meskipun ia adalah harimau tutul, kekuatan tempurnya jelas jauh lebih lemah dibandingkan macan tutul hitam sebelumnya. Namun, setelah bertukar beberapa gerakan dengan harimau tutul, wanita di sebelahnya berjalan mendekat. Itu adalah seorang gadis muda seusia dengan Lin Long. Yang mengejutkan Lin Long adalah penampilan gadis muda itu sangat luar biasa. Matanya berbinar-binar, dan dia tampak sangat cerdas. Saudaraku, bisakah kamu memberikan harimau tutul ini kepadaku? Lin Long tidak menyangka gadis muda itu akan mengatakan hal seperti itu setelah datang. Saya tidak punya hobi seperti itu. Lin Long langsung menggelengkan kepalanya. Meskipun penampilan gadis muda itu luar biasa, Lin Long tidak memiliki kebiasaan memberikan barang-barang yang telah diperolehnya. Kenapa kamu pelit sekali? Gadis muda itu mau tidak mau menjadi sedikit marah. Maaf, aku selalu pelit. Jadi, silakan pergi, kata Lin Long tanpa berkata-kata. Siapa yang tahu setelah mengatakan itu, gadis muda itu tetap tidak pergi. Namun, dia tidak berniat menangkap harimau tutul itu. Sebaliknya, dia hanya berdiri di samping dan memperhatikan Lin Long. Dengan seseorang yang mengawasi dari samping, Lin Long tidak akan menggunakan teknik pedang wulin. Bagaimanapun juga, teknik pedang wulin adalah teknik bela diri keluarga kerajaan negeri Wu. Akan buruk jika orang lain mengetahuinya. Untungnya, Lin Long sebelumnya telah memperoleh teknik pedang kelas kuning tingkat rendah dari seseorang. Kalau tidak, dia tidak akan tahu cara menggunakannya sekarang. Setelah beberapa kali pertarungan, harimau tutul itu akhirnya dibunuh oleh Lin Long. Hingga akhirnya, gadis muda itu tetap berada di sisi Lin Long. Apa yang kamu lakukan? Kami bahkan tidak mengenal satu sama lain. Lin Long sedikit terdiam. Jika dia tahu ini akan terjadi, dia akan membiarkan harimau tutul itu pergi. Tidak ada, aku hanya ingin mengambil sesuatu darimu. Gadis muda itu tampak tenang, tetapi bagaimana mungkin Lin Long tidak melihat bahwa dia sedang marah. Lin Long hanya bisa mengangkat bahu tak berdaya, lalu berbalik dan terus berjalan ke depan. Tidak lama kemudian, dia benar-benar bertemu dengan binatang buas tingkat tiga lainnya yang sedang berjalan sendirian. Kali ini, sebelum dia bisa bergerak, gadis muda di sampingnya sudah berlari seperti anak panah dan menyerang binatang buas tingkat tiga di depannya. Lin Long tentu saja tidak akan bertarung dengannya seperti itu. Namun, dia juga tidak pergi. Sebaliknya, dia memandangnya beberapa kali. Beberapa penampilan ini mengejutkannya. Dia menyadari bahwa gadis muda ini tidak hanya memiliki kekuatan prajurit level tiga, tetapi teknik pedang yang dia gunakan juga tidak buruk. Teknik pedangnya jelas tidak kalah dengan teknik pedang Wu Lin. Selain itu, Lin Long juga menyadari bahwa teknik pedang yang digunakannya lebih cocok untuk wanita. Berpikir bahwa mereka yang berpartisipasi dalam uji coba sebagian besar adalah tuan muda dari berbagai klan besar, Lin Long merasa lega. Setelah melihatnya beberapa kali, Lin Long berbalik dan terus berjalan ke depan. Setelah beberapa saat, dia sudah berjalan jauh. Siapa sangka saat berikutnya, gadis muda itu akan menyusulnya lagi. Apakah kamu hantu yang tidak mau pergi? Lin Long berkata dengan tidak sabar. Sangat merepotkan bagi pihak lain untuk tetap berada di sisinya. Jika dia benar-benar bertemu Luo Seng nanti, dia berpikir bahwa dia harus melihat apakah dia harus bergerak atau tidak. Hah! Gadis muda itu mendengus dingin, tapi tidak mengatakan apapun. Lin Long yang terdiam hanya bisa terus berjalan ke depan. Hanya dalam waktu singkat, dia bertemu dengan tujuh atau delapan binatang buas. Binatang buas ini segera mengepung mereka ketika mereka melihatnya. Di antara tujuh atau delapan binatang buas, hanya satu yang merupakan binatang buas tingkat tiga. Sisanya adalah binatang buas tingkat dua atau tingkat satu. Sekarang mereka ada dua, Lin Long tentu saja tidak khawatir. Tentu saja, meski dia sendirian, dia tidak akan takut dengan binatang buas ini. Apa yang membuat Lin Long terdiam adalah gadis muda itu langsung menyerang binatang buas tingkat tiga. Lin Long tidak mau repot-repot bertarung dengannya. Setelah berusaha keras, keduanya benar-benar membunuh kelompok binatang buas ini. Setelah mendapatkan beberapa batu energi, Lin Long terus berjalan ke depan. Dia sekarang merasa bahwa binatang buas itu akan semakin kuat semakin jauh dia melangkah. Setelah beberapa saat, mereka berdua bertemu dengan beberapa binatang buas lagi. Kali ini, sebenarnya ada dua binatang buas tingkat tiga, satu untuk masing-masing binatang. Setelah satu ronde pertarungan, keduanya membunuh dua binatang buas tersebut. Karena keterampilan pedangnya, kecepatan gadis muda itu membunuh binatang buas itu jelas lebih cepat darinya. Namun, setelah membunuh mereka, gadis muda itu tetap tidak pergi. Sebaliknya, dia berdiri di sana dan memandangnya. Setelah membunuh binatang buasnya, ekspresi Lin Long berubah dingin saat dia berkata, jangan ikuti aku. Kamu kikir, jadi bagaimana jika aku mengikutimu? Gadis muda itu mendengus. Jika kamu terus mengikutiku, aku tidak akan sopan lagi. Lin Long mengerutkan kening dan berkata dengan wajah datar. Aku berdiri di sini. Datanglah padaku, kata gadis muda itu langsung. Begitu dia selesai berbicara, sosok Lin Long tiba-tiba bergerak dan muncul di sampingnya. Apa yang Lin Long tidak duga adalah dia tidak bergerak sama sekali. Apakah kamu tidak takut aku akan menghajarmu? Lin Long bertanya dengan ragu sambil menatap gadis muda itu. Kenapa aku harus takut? Aku sudah tahu kalau kamu tidak hanya picik tapi juga penakut. Gadis muda itu mengangkat wajah mungilnya dan memprovokasi dia. Kamu menantang kesabaranku. Ekspresi Lin Long menjadi gelap saat dia langsung menamparnya. Tamparan. Suara seperti itu tiba-tiba terdengar. Kamu, kamu benar-benar memukulku. Gadis muda itu terkejut dan buru-buru mundur beberapa langkah. Kemudian, tanpa sadar dia menyentuh punggungnya. Ini hanya peringatan. Aku tidak akan bersikap lunak lain kali. Lin Long berkata dengan dingin. Setelah mengatakan itu, dia langsung pergi. Yang membuatnya tidak bisa berkata-kata adalah begitu dia pergi. Gadis muda itu mengikuti dari belakang. Kamu benar-benar ingin dipukuli. Lin Long berkata dengan suara yang dalam. Begitu dia selesai berbicara, dia langsung berbalik. Bahkan sebelum dia sempat mengambil langkah, gadis muda di belakangnya sudah menembak beberapa meter jauhnya dengan suara mendesing. Melihat kecepatannya, Lin Long merasa sedikit terkejut. Ini karena kecepatannya jelas tidak kalah dengan kecepatannya. Namun, dia tetap ingin mencobanya. Oleh karena itu, di saat berikutnya, dia langsung berlari ke arahnya. Begitu dia pindah, gadis muda itu langsung pindah juga. Segera, keduanya mulai saling mengejar. Dalam waktu singkat, Lin Long menyadari bahwa kecepatannya benar-benar sebanding dengan kecepatan gadis muda itu. Jika dia terus mengejar seperti ini, akan sangat sulit menangkap gadis muda itu kecuali terjadi sesuatu yang tidak terduga. Oleh karena itu, Lin Long menyerah karena terus mengejar seperti ini hanya membuang-buang waktu saja. Nanti, saya akan mencari kesempatan untuk membiarkan binatang buas itu menahannya, dan kemudian saya akan segera pergi. Lin Long berpikir dalam hati. Dengan pemikiran ini, dia berhenti. Melihat Lin Long telah berhenti, gadis muda itu juga berhenti dan berteriak padanya. Pelit, pengecut, kenapa kamu tidak mengejar lagi? Saat ini, wajah kecilnya memerah, dan dia terlihat cukup menawan. Lupakan saja, aku tidak akan menurunkan diriku ke levelmu. Karena itu, Lin Long berbalik dan terus berjalan ke depan. Baru beberapa langkah, dia mendengar gadis muda itu terus mengikuti di belakangnya. Lin Long mengabaikannya dan terus berjalan ke depan. Setelah berjalan beberapa saat, mereka berdua bertemu dengan enam binatang buas lainnya. Di antara enam binatang buas ini, ada binatang buas tingkat ketiga. Di belakangnya, gadis muda itu langsung menerkam ke arah binatang buas tingkat ketiga, itulah yang diinginkan Lin Long. Lin Long bahkan dengan sengaja membiarkan dua binatang buas tingkat dua lewat, membiarkan mereka berurusan dengan gadis muda itu sementara dia sendiri berurusan dengan tiga binatang buas lainnya. Di antara ketiga binatang buas ini, hanya ada satu binatang buas tingkat dua, dan dua sisanya adalah binatang buas tingkat pertama. Oleh karena itu, tingkat kesulitannya tidak diketahui berapa kali lebih rendah. Dalam waktu singkat, mereka dibunuh oleh Lin Long. Setelah menjarah tubuh mereka untuk mendapatkan batu energi, Lin Long segera meninggalkan tempat ini dan berlari ke depan. Menyadari niat Lin Long, gadis muda itu buru-buru berteriak. Kembali. Bagaimana Lin Long bisa peduli padanya? Dia tidak hanya mengabaikannya, tapi dia juga meningkatkan kecepatannya. Ah! Di kejauhan, dia mendengar jeritan menyedihkan gadis muda itu dari belakangnya. Masih mengabaikannya, Lin Long terus bergerak maju. Dia tahu bahwa dengan kekuatan gadis muda itu, ketiga binatang buas itu bukanlah tandingannya. Terima kasih telah menonton!